Matanya menjadi buta. Sebenarnya, Long Chen cukup khawatir dengan teknik melahap jiwa Li Suanji. Sekarang setelah dia akhirnya baik-baik saja, dia merasa lega. Namun, hal tentang matanya masih membuat Long Chen merasa seolah-olah ada duri di hatinya. Leluhur langit telah memilih metode ekstrim dalam mata iblis pemakan jiwa, yang menyebabkan mata iblis pemakan jiwa miliknya hancur. Setiap serangan memiliki tingkat yang berbeda. Kekuatan alam kesengsaraan nirvana leluhur langit yang menghancurkan dirinya sendiri adalah hal yang wajar bagi tubuh emas tertinggi Li Suanji untuk tidak dapat pulih. Atas hal ini, Long Chen hanya bisa merasa tidak berdaya. Dia selalu ingin menebusnya, tetapi sekarang bukan saatnya. Noda darah di pipinya telah dihapus olehnya, dan wajahnya sekali lagi menjadi sangat indah dan tak tertandingi. Menghadapi Long Chen, dia memperlihatkan senyum yang langka, yang membuat Long Chen merasa bahwa dirinya saat ini sebenarnya sangat cantik. Hal ini menjadi perhatian puluhan ribu orang. Semuanya akhirnya selesai. Satu-satunya yang kurang adalah mata Li Suanji. Long Chen diam-diam teringat bahwa ia harus menyembuhkannya, tetapi masalah ini hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Mendongak, yang lingcing telah dikelilingi oleh altar kaisar alam. Altar kaisar alam itu naik ke langit, dan dalam sekejap mata, ia menghilang di depan Long Chen. Long Chen mengerti bahwa ketika yang lingcing muncul kembali, dia sudah menjadi kaisar alam baru dari wilayah Iblis Suanyin. Meskipun kekuatannya tidak dapat mencapai level itu secepat itu, setidaknya dengan identitas ini, dia adalah eksistensi yang berada di atas ratusan juta orang di alam Iblis bayangan tertinggi. Kecuali penguasa alam dari alam Iblis bayangan tertinggi, tidak ada yang bisa memutuskan hidup atau matinya. Memiliki seorang penguasa alam dari alam Iblis bayangan tertinggi sebagai adik perempuannya juga merupakan hal yang sangat membanggakan. Sayang sekali sepertinya dia tidak akan bisa melihat yang lingcing dalam waktu dekat. Kesempatan ini sangat besar baginya, dan mungkin butuh waktu lama baginya untuk mencernanya. Penguasa alam Iblis bayangan masih belum memperlihatkan dirinya. Long Chen bergumam dalam hatinya. Dia tahu bahwa seluruh dunia Iblis yin tertinggi berada di bawah kendali penguasa alam ini. Dia pasti tahu apa yang terjadi hari ini. Long Chen adalah orang luar, tetapi dia tidak menghentikannya. Mengenai masalah leluhur surgawi yang menggunakan dao besar penggabungan jiwa untuk bangkit kembali, Long Chen menduga bahwa penguasa alam Iblis yin tertinggi pasti mengetahuinya. Meskipun penguasa alam mengetahuinya, dia menutup sebelah matanya. Atau mungkinkah dia tahu bahwa seseorang akan muncul untuk menghadapi leluhur surgawi. Oleh karena itu, ketika yang lingcing mampu memasuki tahap kaisar alam, dan ketika Tianzu terbunuh, penguasa alam ini tidak tampak menghentikannya. Hal ini membuat para ahli super tingkat ini menjadi lebih misterius. Meskipun penguasa alam ini tidak sekuat Zen Wu Agung, ia masih berada di level yang sama. Tidak banyak orang yang bisa melihat penguasa alam. Mungkin bagi penguasa alam, kultifasi adalah hal yang paling penting. Sebelumnya, ketika Mun Swalower dari suku Serigala datang ke sini dan mendirikan gunung Iblis 9 keheningan, ia tidak bergerak. Keduanya saling menatap ke langit. Chen kecil. Long Chen tiba-tiba mendengar suara Han Yun Sing yang berasal dari Soul Rotation Secret Jade. Kita tidak akan bisa melihat adikmu dalam waktu dekat. Pewarisan penguasa alam akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan hingga setengah tahun. Kita telah berada di alam Iblis Yin tertinggi selama hampir setengah tahun. Sudah waktunya untuk kembali. Namong Lai juga berkata, saya sudah memeriksa kondisi fisikmu. Kondisimu sangat buruk. Kita harus segera kembali ke Istana Kaisar Zen Wu agar bisa menemukan cara untuk mengobatimu. Selain itu, jika kita tidak pergi sekarang, energi kita akan runtuh dan kita akan hancur. Saya khawatir kita akan berada di bawah belas kasihan keluarga Yang. Long Chen juga mengerti bahwa dia telah mengejutkan keluarga Yang hari ini. Jangan khawatir tentang Yang Lingqing. Dia sekarang adalah penguasa alam. Semua orang di alam Iblis Yin tertinggi sedang menunggu untuk bersujud padanya. Bahkan jika dia keluar, keluarga yang pasti akan memujanya seperti seorang bodhisattva. Namun, kamu telah membunuh dua ahli keluarga Yang, Yang Kui dan Yin Mei, melukai tiga lainnya, dan bahkan membunuh leluhur surgawi. Tidak akan baik bagi kita jika mereka menaruh dendam padamu. Sebenarnya, Long Chen mengerti apa yang mereka katakan. Dia menunduk dan melihat lebih dari seratus ribu orang menatapnya dengan ketakutan. Perasaan memandang rendah semua makhluk hidup ini sungguh menyenangkan. Namun Long Chen tidak dapat bertahan lama. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah meninggalkan alam Iblis Yin tertinggi. Adapun Yang Lingqing, sangat disayangkan dia tidak bisa berbicara dengannya untuk sementara waktu. Namun selama dia pulih, akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan. Hari ini adalah momen terindah bagi Long Chen. Dia menunduk dan mencibir. Keluarga Yang, dan teman-teman lain dari alam Iblis Yin mendalam. Aku, Long Chen, akan datang ke alam Iblis Yin tertinggi lagi. Lain kali, kalian harus memperlakukanku dengan baik. Setelah berkata demikian, Long Chen memberi isyarat kepada Li Suanji bahwa tidak baik baginya untuk tinggal di sini. Li Suanji tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Long Chen. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan matanya, dia masih memiliki indera ketuhanannya. Persepsi indera ketuhanannya lebih seperti sentuhan. Dia masih tidak bisa melihat, tetapi dia bisa menyentuh ekspresi Long Chen dan tahu apa yang ingin diungkapkan Long Chen. Dalam hal pertarungan, reaksi indera ketuhanan tidak sepeka mata, jadi kekuatan bertarungnya mungkin sedikit berkurang. Kedua sosok itu dengan cepat meninggalkan langit di atas gunung kaisar dunia dan menuju pintu keluar alam Iblis Yin yang mendalam. Long Chen telah mengumpulkan sedikit lebih banyak kekuatan, yang cukup baginya untuk meninggalkan alam Iblis Yin tertinggi. Perjalanan ke alam Iblis Yin tertinggi ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mendebarkan. Namun Long Chen tidak menyesalinya. Kali ini dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika bukan karena dia, kehidupan kedua wanita itu akan hancur. Sepanjang jalan, mereka berdua terdiam. Li Suanji memiliki pikirannya sendiri, jadi Long Chen tidak bertanya. Akhirnya, ketika mereka sudah jauh dari gunung kaisar dunia, Long Chen tiba-tiba berhenti. Ia telah mencapai batasnya. Pada saat ini, Giyok suci perputaran jiwa telah dilepaskan. Struktur kekuatan yang mengerikan di tubuhnya mengembun menjadi liontin Giyok melingkar. Pada saat yang sama, nyala api dan bintang secara bertahap mengembun menjadi sosok manusia di depannya. Ketika kekuatan Giyok suci pergantian jiwa menghilang, Long Chen tampak terkuras abis. Efek samping dari pengorbanan darah mengamuk di tubuhnya. Roh bela diri dewa dan tubuhnya terluka. Long Chen tiba-tiba merasa penglihatannya kabur, dan penglihatannya menjadi hitam. Kesadarannya perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya. Dalam kegelapan, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam pelukan tubuh yang lembut dan halus. Pada saat ini, Long Chen seperti orang yang sedang tenggelam. Segala sesuatu di depannya gelap, dan dia hanya bisa memeluk erat orang di sampingnya untuk mencegah dirinya memudar. Jelas saja pelukannya yang terlampau erat membuat tubuh halus wanita yang memeluknya bergetar. Ayo pergi. Seharusnya itu suara nangonglai. Setelah itu, semua orang mulai bergerak. Suara angin sangat keras, tetapi kesadaran Long Chen kabur. Dia perlahan-lahan tertidur lelap, dan wanita yang memeluknya seperti sedotan penyelamat terakhir. Dia memeluknya erat-erat. Long Chen tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Ketika dia terbangun dalam keadaan linglung, dia mendapati dirinya berbaring di sebidang tanah. Ada dedaunan yang tersusun rapi di tanah. Dedaunan itu sangat lembut. Begitu dia membuka matanya, sinar matahari yang menyilaukan masuk ke matanya, menyebabkan dia langsung menyipitkan matanya lagi. Namun, perasaan yang familiar ini memberitahunya bahwa ini seharusnya menjadi domen kekaisaran bela diri sejati dari benua pengorbanan naga. Dia tahu bahwa mereka telah keluar dari dunia iblis yin tertinggi. Setelah beberapa saat, Long Chen mampu membuka matanya dan berjuang untuk berdiri. Selama proses ini, ia merasakan tubuhnya. Energi ilahi darah naga telah pulih sedikit, tetapi jiwa bela diri dewanya terluka dan linglung. Pemahamannya tentang kehendak bela diri masih ada, tetapi jiwa bela diri dewa yang terluka ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menampilkan tingkat pemahaman ini. Adapun tubuhnya, masih berantakan. Meridiannya rusak dan terpelintir. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, mungkin butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun, setidaknya masih ada harapan. Untungnya, kali ini dia memilih pengorbanan darah lapis pertama, jadi efek sampingnya tidak terlalu besar. Sebagian besar kerusakan pada tubuhnya berasal dari runtuhnya soul revolving sage jade. Daun-daun di bawahnya ditumpuk rapi, memungkinkan Long Chen berbaring telentang. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang pria. Ketika dia berjuang untuk berdiri, seseorang datang untuk membantunya. Sepasang tangan putih halus diletakkan di tubuhnya. Long Chen berbalik dan melihat bahwa itu adalah Li Suanji. Pada saat ini, matanya terpejam. Mungkin karena kerusakan di dalamnya sangat buruk, dia hanya bisa memilih cara ini. Dengan mata terpejam, bulu matanya sangat panjang dan bergetar lembut. Wajahnya tenang dan damai. Meskipun dia tidak berbicara, itu memberi Long Chen rasa damai. Kamu tidak perlu mendukungku, aku baik-baik saja. Long Chen meregangkan tubuhnya. Setelah masa pemulihan, mereka pasti memberinya banyak pil obat. Jelas, Long Chen merasa bahwa ia telah memulihkan sebagian kekuatan tempurnya. Di sisi lain, mata Li Suanji mungkin tidak dapat pulih selama sisa hidupnya jika dia tidak memiliki hal-hal yang baik. Mata iblis pemakan rohnya juga merupakan bagian besar dari kekuatan tempurnya. Adapun Han Yunxing dan Namong Lai, mereka tidak terlihat untuk sementara waktu. Mereka mungkin berada di daerah sekitar. Ini memberi ruang bagi Long Chen dan Li Suanji. Di mana ini? Long Chen melihatnya. Seharusnya bukan wilayah Kekaisaran Utara karena wilayah Kekaisaran Utara dipenuhi es dan salju. Namun, ada daun-daun hijau di sini. Dekat Istana Bela Diri Suci Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Anda telah pingsan selama lebih dari 10 hari. Li Suanji berkata pelan. Ekspresi wajahnya sudah jauh berkurang. Namun, terlihat bahwa mereka akhirnya menyelesaikan tugas yang hampir mustahil. Hatinya juga dipenuhi dengan rasa bangga. Kita sudah di sini. Long Chen sedikit tidak berdaya. Dia sudah pingsan terlalu lama. Untungnya, mereka merawatnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah dipotong-potong tanpa menyadarinya. Dia ingat bahwa saat dia tidak sadarkan diri selama beberapa hari terakhir, dia memeluk tubuh yang lembut dan halus. Mungkin itu tubuh Li Suanji. Kembali di penjara Starfin, ketika Long Chen melihat tubuhnya dengan mata kepalanya sendiri, itu tidak tampak canggung seperti sekarang. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Li Suanji tiba-tiba berkata, karena kamu sudah bangun, sudah waktunya bagiku untuk pergi. 1222 Li Suanji tercengang oleh sikapnya yang cemas. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu ke mana aku bisa pergi. Aku ingin berkeliling dan melihat dunia. Long Chen tercengang. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa Ling Xi telah memerintahkannya untuk menjadi tokoh terkemuka di Istana Kaisar Beladiri Sejati dan memasuki Istana Dewa Beladiri. Begitu dia memiliki status dan kekuatan yang cukup, dia akan pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang untuk mencarinya. Oleh karena itu, Long Chen harus kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati setelah menangani masalah dunia iblis yin tertinggi. Namun bisakah Li Suanji pergi bersamanya? Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan menyetujuinya. Lagipula, tidak pantas baginya untuk mengikuti Long Chen ke sana. Status seperti apa yang bisa dia gunakan untuk masuk? Lebih jauh, status seperti apa yang bisa dia gunakan untuk tetap berada di sisi Long Chen setelah masuk? Ini semua adalah masalah besar. Long Chen menyadari bahwa dia telah bersikap kasar. Dia berhak membuat keputusannya sendiri. Terlebih lagi, bagi seseorang seperti dia yang telah terperangkap selama lebih dari seribu tahun dan kini telah menderita kehancuran keluarganya, mungkin berjalan-jalan adalah cara terbaik. Benua pengorbanan naga begitu besar. Dia bisa bepergian dan mengenal dunia. Itu lebih baik daripada bertarung dengannya di Istana Kaisar Beladiri Sejati. Mengapa kamu begitu gugup? Bukannya aku tidak ingin bertemu denganmu. Dunia ini memang sempit. Karena kamu berasal dari wilayah Kerajaan Miriat. Aku tahu kamu berada di Istana Kaisar Beladiri Sejati. Karena itu, akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bertemu. Melihat ekspresi gugup Long Chen, Li Suanji yang tenang tiba-tiba merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Perasaan diperhatikan ini sungguh menyenangkan. Long Chen tersenyum canggung. Dia benar. Akan ada banyak kesempatan bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Bagaimanapun, mereka telah berjuang berdampingan. Mereka seharusnya menjadi teman baik. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Long Chen. Di keluarga Li, hanya adik laki-laki saya Li Tianji dan saya yang tersisa. Yang lainnya hilang atau meninggal. Adik laki-laki saya masih muda dan impulsif. Saya menyerahkan tanggung jawab berat warisan keluarga Li kepadanya, tetapi saya khawatir dia akan bertindak gegabuh. Saya harus menemukannya terlebih dahulu, setidaknya biarkan dia menemukan tempat untuk mewarisi keluarga Li terlebih dahulu, lalu lakukan hal lain. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Mungkin itu satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan. Long Chen mengangguk. Ayo pergi sekarang. Mem, Li Suanji mengangguk ringan. Kedua pamanmu akan segera kembali. Aku pergi dulu. Selamat tinggal. Dia tidak pandai berbicara. Pada saat ini, dia mengerutkan bibirnya dan memperlihatkan senyum penuh pengertian kepada Long Chen. Kemudian, dia dengan tegas berbalik dan pergi. Aku akan memikirkan cara untuk memulihkan matamu, kata Long Chen tiba-tiba. Wanita cantik seperti itu kehilangan matanya. Long Chen selalu merasa ada duri di hatinya. Ya. Sambil menganggukkan kepalanya, dia pergi begitu saja. Mungkin, dia sudah tahu bahwa Long Chen akan melakukan ini. Pada akhirnya, dia tetap pergi. Semuanya sangat tenang. Tidak ada janji cinta yang abadi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi saat mereka bertemu lagi. Long Chen ingat bahwa hati pelindung abadi yang dia berikan padanya masih tergantung di dadanya. Dia berharap saat mereka bertemu lagi, hati itu masih ada di sana. Angin sejuk bertiup. Dalam sekejap mata, Li Suan Ji sudah pergi. Senyum getir muncul di wajah Long Chen. Dia tidak tahu mengapa, tetapi wanita ini membuat hatinya sakit. Sangat sulit baginya untuk berpisah dengannya. Namun, dia juga mengerti bahwa orang di hatinya adalah lingki. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Mungkin aku. Uh. Long Chen merasa pikirannya sedang kacau. Setelah beberapa saat, Long Chen menyadari bahwa Namong Lai dan Han Yun Sing telah kembali. Melihat ekspresi Long Chen yang bingung, mereka tahu bahwa Li Suan Ji telah pergi. Dia pergi secepat ini. Tidak akan tinggal lama. Mulut Namong Lai terbuka lebar saat dia berkata dengan tidak percaya. Han Yun Sing tersenyum dan berkata, itulah yang kuharapkan. Mengikuti arah mata Long Chen, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Li Suan Ji. Han Yun Sing menghela nafas dan berkata, gadis ini tidak buruk. Dia memiliki kepribadian yang baik. Aku pernah mendengar tentang pengalamannya. Dia memang menyedihkan, tetapi tidak buruk. Mampu membuatnya berkata, lumayan, dua kali berturut-turut. Ini sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Pak Tua Han, apakah kamu sedang jatuh cinta? Goda Namong Lai. Bukan aku yang sedang jatuh cinta. Han Yun Sing mengerutkan bibirnya dan menatap Long Chen dari sudut matanya. Long Chen tahu apa maksud mereka. Dibandingkan dengan Ling Qi, yang belum pernah mereka temui, dan Ling Qi, yang berharap Long Chen akan memperjuangkannya, Li Suan Ji mungkin lebih nyata bagi mereka. Pikiran Long Chen menjadi kacau setiap kali dia memikirkannya. Dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia adalah orang yang sangat gigih dan tidak ingin mengubah niat awalnya. Karena dia telah memutuskan untuk memantapkan dirinya di Istana Kaisar bela diri sejati, dia akan melakukannya sepuasnya. Kalian kembali ke Istana Kaisar. Long Chen mengganti topik pembicaraan. Han Yun Sing dan Namong Lai tahu bahwa Long Chen tidak ingin membicarakannya, jadi mereka berhenti berbicara. Pada saat ini, Han Yun Sing mengeluarkan sebuah kotak biok. Itu adalah kotak biok yang luar biasa yang memancarkan cahaya putih berkabut. Ada aroma harum yang keluar dari kotak biok itu. Jelas, kotak biok itu terbuat dari bahan yang luar biasa. Benar. Aku kembali ke Istana Kaisar dan meminta seorang teman lama untuk pil teratei biok kecubung. Ini adalah pil obat bermutu tinggi, kelas 9 kelas ilahi. Pil ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Pil ini paling baik untuk memelihara meridian dan menyembuhkan luka dalam. Dengan pil teratei biok kecubung ini, luka-lukamu seharusnya pulih dalam beberapa hari. Mengenai luka-luka pada jiwa bela diri dewamu, aku sudah mengajukan permohonan ke Istana Dewa Bela Diri untuk pil jiwa emas 9 revolusi. Pil ini seharusnya didistribusikan dalam waktu 1 bulan. Dengan kontribusi kita, seharusnya tidak menjadi masalah. Kau seharusnya kembali ke Istana Naga Jahat dan menunggu sebentar. Namong Lai juga berkata, Benar sekali. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran ini. Jangan bekerja terlalu keras dalam waktu singkat. Pulihkan tubuhmu terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk meningkatkannya setelah itu. Dengan kami berdua di sekitar, selama kamu cukup kuat, tidak akan menjadi masalah untuk memasuki Istana Dewa Bela Diri dan memperoleh posisi tinggi. Terima kasih, Paman Han dan Paman Namong. Long Chen mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan tulus. Tanpa mereka, Long Chen tidak akan mencapai apapun dalam permainan antara Eselon atas alam iblis bayangan. Mengapa kamu berterima kasih kepada kami? Itu tidak sopan? Namong Lai melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak senang. Mereka bertiga tertawa. Pertempuran ini juga merupakan pertempuran paling seru dalam hidupku. Dua orang prajurit alam kesengsaraan Nirvana. Dulu aku bahkan tidak berani memikirkannya. Aku tidak menyangka kedua cucu itu akan ketakutan oleh pendukungmu yang tidak berdasar, kata Namong Lai sambil tersenyum. Saya kira dia takut karena dia tahu bahwa Little Chen adalah seorang seniman bela diri naga, kata Han Yun Sing. Apa gunanya membicarakan hal lain? Biarkan Chen kecil meminum pil trate giyok kecubung ini terlebih dahulu. Setelah dia pulih, kita akan kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati dan menunggu pil jiwa emas sembilan revolusi untuk memulihkan jiwa Bela Diri Dewa. Turnamen peringkat naga tersembunyi akan berlangsung dalam waktu setengah tahun. Kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam waktu setengah tahun ini. Kamu akan segera mengejutkan Istana Kaisar Bela Diri Sejati, kata Namong Lai sambil tersenyum. Meskipun ini hanya hutan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ada Namong Lai dan Han Yun Sing yang melindunginya. Sepuluh hari kemudian, dengan efek ajaib dari pil trate giyok kecubung dan kekuatannya yang dahsyat, luka-luka Long Chen sebagian besar telah pulih. Energi ilahi darah naga pada dasarnya juga telah pulih. Namun, jiwa Bela Diri Dewa masih seperti duri dalam tubuh Long Chen, mencegahnya menampilkan kekuatan tempur puncaknya. Setelah tubuh mereka pulih, mereka bertiga bangkit dan kembali ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Long Chen kembali ke Istana Naga Jahat untuk memulihkan diri sementara Han Yun Sing dan Namong Lai pergi ke Istana Dewa Bela Diri untuk menunggu pil jiwa emas Sembilan Revolusi. Istana Dewa Bela Diri juga memiliki sistem yang ketat. Mereka berdua tidak memiliki status yang sangat tinggi di Istana Dewa Bela Diri, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan patuh. Lagi pula, pil jiwa emas Sembilan Revolusi jauh lebih berharga daripada pil trate giyok ametis. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di Istana Naga Jahat. Ia kembali ke pavilion jantung sungai dengan sikap yang tenang. Mungkin karena kepergian Jiangking, pavilion jantung sungai tampak agak sepi. Murid-murid Jiangking sedang berkultivasi dengan bosan. Ketika mereka melihat Long Chen kembali, mereka langsung terkejut dan mengelilinginya. Melihat wajah mereka yang pucat, Long Chen tahu bahwa itu pasti karena ketidakhadiran Jiangking sehingga status mereka telah jatuh drastis. Itulah sebabnya mereka berada dalam kesulitan yang mengerikan. Kaka ketujuh, kamu akhirnya kembali. Ku dengar si pemabuk dari Istana Dewa Bela Diri membawamu pergi. Apa yang terjadi? Apakah si pemabuk menerimamu sebagai murid pribadinya? Benar sekali. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa kembali setelah setengah tahun. Pasti begitu. Untuk sesaat, semua orang berbicara sekaligus. Long Chen dengan santai mencari alasan untuk menghindari pertanyaan itu, lalu bertanya, momong-momong, kemana guru pergi? Wajah semua orang menjadi gelap. Kemudian, mereka memikirkannya. Memang, Long Chen tidak tahu tentang ini. Oleh karena itu, Jiang Lingwen berkata, guru menghilang secara misterius. Saya mendengar bahwa dia terbunuh. Saya juga tidak tahu. Bagaimanapun, tidak ada berita tentangnya selama setengah tahun. Benar. Tanpa guru di sekitar, kita telah berada dalam kondisi yang menyedihkan selama setengah tahun terakhir. Untungnya, saudara ketujuh, kamu akhirnya kembali. Kamu adalah murid terkuat dari Istana Naga Jahat. Murid yang terkuat. Mendengar ini, Jiang Cabergumam, ku dengar Yezeng benar-benar mencapai kesempurnaan lapisan ke-6 alam bela diri ilahi setelah setengah tahun bekerja keras. Posisi murid pertama mungkin bukan saudara ketujuh lagi. Memikirkan Yezeng, ekspresi semua orang berubah tidak sedap dipandang. Saudara ketujuh bukan lagi murid pertama. Long Chen mengobrol dengan mereka sebentar. Kemudian, dia menggunakan alasan bahwa dia perlu istirahat dan kembali ke kamarnya. Kenyataannya, dia benar-benar perlu memulihkan diri. Saat dia berbaring di tempat tidur, dia memikirkan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Bahkan jika itu terjadi beberapa kali lagi, dia tetap tidak akan menyesalinya. Ketika memikirkan Li Suanji, Long Chen teringat bahwa matanya harus diselamatkan. Setelah beberapa waktu, dia akan menemukan jalan keluar. Setelah beberapa saat, dalam jangkauan mata iblis pemakan rohnya, seseorang berjalan mendekat dan dengan cepat tiba di depan pintu Long Chen. Datang! Pintu terbuka dan sosok gemuk bergegas masuk, menghalangi sebagian besar cahaya. Long Chen segera berdiri karena orang yang datang adalah penguasa istana naga jahat, Shen Tuhong. Pada saat ini, Shen Tuhong menatap Long Chen dengan ekspresi jelek. 1223 Shen Tuhong seharusnya mendengar berita tentang kembalinya Long Chen, dan bergegas ke sana secepat mungkin. Melihat lelaki tua gendut itu menatapnya dengan ekspresi tidak bersahabat, Long Chen menjadi waspada dalam hatinya. Namun, pihak lain adalah kepala istana naga jahat, sementara Long Chen hanyalah murid dari istana naga jahat. Karena itu, Long Chen membungkus sedikit, dan berkata Long Chen memberi salam kepada kepala istana. Shen Tuhong mengamatinya sejenak, lalu berkata, kau bahkan tidak memberitahuku saat kau kembali. Long Chen berkata, kepala istana sangat sibuk, ini hanya masalah kecil. Di alam iblis yin ekstrim, Long Chen telah melihat banyak ahli. Dulu, Long Chen mungkin berpikir bahwa orang tua yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi tingkat ke-7 ini sangat kuat, Tetapi sekarang, setidaknya di keluarga yang, Long Chen telah mengalahkan lebih dari 70 prajurit tingkat ini secara berturut-turut. Latihan membuat sempurna. Meskipun roh bela diri dewa Long Chen dibatasi oleh luka-lukanya, dia masih memiliki banyak kepercayaan diri dalam menghadapi Shen Tuhong. Long Chen sama sekali tidak takut pada kepala istana yang gemuk ini, jadi tidak perlu bersikap sopan di depannya. Shen Tuhong jelas tidak menanggapi hal ini dengan serius. Setelah mengamati Long Chen beberapa saat, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saya akan menanyakan beberapa hal. Pertama, Zhao Sueji yang hilang dibunuh oleh Anda, bukan? Long Chen tahu bahwa karena dia bertanya seperti ini, dia pasti sudah mengetahuinya. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini, jadi dia sangat jujur dan mengangguk. Jiang Qing juga dibunuh olehmu. Kemudian, Shen Tuhong mengatakan apa yang benar-benar dia pedulikan. Jadi dia juga menemukan ini. Fondasi Long Chen sekarang sudah kuat, jadi dia tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Dia masih mengangguk dan berkata, aku membunuhnya. Shen Tuhong tidak menyangka Long Chen akan bersikap begitu terus terang. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah Long Chen adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, dan yang lainnya adalah Long Chen terampil dan berani. Jiang Qing adalah kandidat yang telah aku persiapkan untuk menjadi kepala istana berikutnya. Kau benar-benar membunuhnya, dan dia bahkan adalah gurumu. Sepertinya aku selalu meremehkanmu. Bahkan orang-orang seperti pecandu anggur dan pecandu bela diri mengagumimu. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu. Saat dia berbicara, Shen Tuhong tiba-tiba bergerak. Jika Long Chen tidak terluka, tentu saja akan mudah untuk mengalahkannya. Namun, dia tidak dalam kondisi puncaknya. Ketika Shen Tuhong bergerak, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Scarlet Blood Desolation langsung muncul di tangannya. Di ruang sempit ini, Shen Tuhong pada dasarnya tidak dapat menggunakannya. Keduanya saling beradu beberapa kali. Long Chen menggunakan Harpier Qingfong untuk menerobos pertahanan lawannya, dan Scarlet Blood Desolation menekan dada lawannya. Shen Tuhong hanya ingin menguji kekuatan Long Chen dan tidak berniat membunuhnya. Sangat jelas bahwa dia telah menguji Long Chen. Jika Long Chen tidak berhenti sekarang, Scarlet Blood Desolation miliknya mungkin akan menembus Shen Tuhong. Sepertinya kamu ahli dalam pertarungan jarak dekat. Aku mengagumimu karena mampu melakukan ini. Shen Tuhong awalnya mengira bahwa Long Chen hanya memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Jiang Qing. Dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan kaget. Meskipun wajahnya masih tenang, hatinya sudah dalam situasi yang berbahaya. Tanpa diragukan lagi, Long Chen ini adalah seorang jenius yang bahkan lebih mengerikan dari Ye Zeng. Dulu, saat Ye Zeng dikalahkan olehnya, dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia tidak menyangka bahwa saat Long Chen kembali kali ini, dia sudah meninggalkannya jauh di belakang. Jika Ye Zeng tahu ini, dia pasti akan pingsan. Kita harus tahu bahwa hampir semua usahanya adalah demi mengalahkan Long Chen dan menghidupkan kembali istana naga jahat. Meskipun di tempat yang sempit ini, Shen Tuhong yakin bahwa ia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika berada di medan perang yang sebenarnya, ia tidak akan mudah dikalahkan oleh Long Chen. Ia bahkan tidak menggunakan Earth Idol. Akan tetapi, ia memperkirakan bahwa agar Long Chen dapat menaklukkannya dalam waktu yang singkat, ia seharusnya memiliki kekuatan tempur tingkat ketujuh dari Divine Martial Realm. Dia ingat ketika dia pertama kali tiba di sini, dia hanya bisa mengalahkan Zhao Sueji. Peningkatan ini sungguh terlalu cepat. Di dunia Iblis Yin ekstrim, Long Chen telah naik dua tingkat besar. Ketika dia pergi, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Jiang Qing. Tapi sekarang, dia bisa dengan mudah mengalahkan pemimpin istana naga jahat. Jika dia memulihkan kekuatannya, sebenarnya, Long Chen sudah akan menjadi orang nomor satu di istana naga jahat. Long Chen ingin mengintimidasi situa gendut ini. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa dia Allah yang membunuh Jiang Qing, dia mungkin akan terus mencari masalah dengannya. Sambil menyingkirkan Scarlet Blue Tianhuang, dia berkata, Jiang Qing menginginkan bakatku, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Dia menuai apa yang dia tabur. Meskipun kamu telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun dan telah mengangkatnya sebagai penerusmu, kamu tidak dapat menyalahkanku untuk ini. Sambil melambaikan tangannya, Long Chen menatap Sen Tu Hong dengan dingin. Tatapannya yang tajam membuat Sen Tu Hong memilih untuk berkompromi. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal. Di matanya, status Long Chen, seorang pemuda yang bisa menarik perhatian si pemabuk dan pecandu bela diri, meningkat pesat. Statusnya telah meningkat hingga membuat Sen Tu Hong takut padanya. Dia memikirkan banyak hal. Jelas, dia tidak bisa menghadapi Long Chen. Dan sekarang istana naga jahat menghadapi krisis kehancuran, tempat ini seperti air yang tergenang. Kemunculan tiba-tiba dari jenius super ini membuat Sen Tu Hong merasa bersemangat. Awalnya, Sen Tu Hong sudah kecewa. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan muncul di saat-saat terakhir. Ketika Long Chen menunjukkan kekuatannya, dia tidak berpikir untuk membunuh Long Chen, tetapi bagaimana memanfaatkan Long Chen dengan baik. Jangan terlalu serius. Mari kita duduk dan mengobrol sebentar. Sen Tu Hong melonggarkan kewaspadaannya dan duduk di kursi di sampingnya. Setumpuk daging menyembul keluar dari celah kursinya. Pemandangan yang cukup spektakuler. Long Chen menurut dan duduk di kursi lain. Lupakan saja masalah Jiang King. Aku ingin membicarakan sesuatu yang berhubungan denganmu, kata Sen Tu Hong. Ada apa? Tanya Long Chen. Sen Tu Hong berkata, Ketika aku masih muda, aku menjadi musuh dengan penguasa istana Dewa Angin, Feng Ruoyan, dan saudara perempuannya. Kebencian itu terus berlanjut hingga sekarang. Feng Ruoyan telah mencari kesempatan untuk membunuhku selama ini, tetapi kekuatannya setara denganku. Dia tidak dapat membunuhku. Tetapi kamu juga tahu bahwa baru-baru ini, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan istana naga jahat. Ini semua karena dia menerima murid yang menentang surga. Reputasi murid ini telah mengguncang 3.000 istana. Long Chen tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Feng Zilin, orang lain yang terpengaruh oleh Dao Agung penggabungan jiwa. Namun, jelas bahwa wanita ini bersedia. Berdasarkan pemahaman Long Chen tentangnya, untuk mendapatkan kekuatan, dia bersedia menyerahkan apapun. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada akhirnya, Long Chen merasa dia pantas mendapatkannya. Baru-baru ini, ku dengar kekuatannya telah meningkat ke tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Dia telah melampaui gurunya, Feng Ruoyan, dan menjadi orang nomor satu di istana ilahi angin. Saat mengatakan ini, Shen Tuhong mengamati reaksi Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen dan Feng Zilin memiliki dendam. Pada dasarnya, semua murid istana naga jahat mengetahuinya. Oleh karena itu, dia ingin tahu seberapa takut dan khawatirnya Long Chen ketika kekuatan Feng Zilin mencapai tingkat yang tak tersentuh. Sayangnya, Long Chen hanya mengerutkan kening, dan tidak bereaksi apapun. Hal ini membuat Shen Tuhong percaya bahwa ketabahan mental Long Chen melebihi orang biasa. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia seharusnya merasa takut di dalam hatinya. Namun, setidaknya dia bisa tenang. Ini hal yang baik. Shen Tuhong melanjutkan, ini bukan bom terbesar. Empat bulan lalu, Feng Ruoyan sudah mengajukan lamaran ke Istana Dewa Beladiri untuk memberikan posisi Master Istana Dewa Angin kepada Feng Zilin. Sekarang, Feng Zilin adalah Master Istana Dewa Angin, tetapi dia masih mendengarkan Feng Ruoyan. Istana naga jahat kita adalah duri dalam dagingnya. Selama dia tampil sangat baik di turnamen peringkat naga tersembunyi setengah tahun kemudian, konsekuensi dari Istana Naga Jahat kita tidak akan terbayangkan. Berbicara sampai di sini, Shen Tuhong menatap Long Chen dan berkata, kau harus tahu bahwa niat membunuh Feng Zilin terhadapmu bahkan lebih kuat daripada seluruh Istana Naga Jahat. Kita sekarang berada di pihak yang sama. Oleh karena itu, aku harap kau dapat menghadapi bencana ini bersama dengan Istana Naga Jahat. Bagi Long Chen, Feng Zilin memang sebuah masalah. Namun, Long Chen tidak ambil pusing. Ia mendapat dukungan dari Nangong Lai dan Han Yun Sing di Istana Kaisar bela diri sejati, jadi apa yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, setelah ia pulih, kecakapan bertarungnya mungkin tidak lebih lemah dari Feng Zilin saat ini, dan bahkan mungkin lebih kuat. Namun, selama wanita ini ada, dia pasti akan mengganggunya. Ini juga masalah. Long Chen tahu kesulitan Shen Tuhong. Jika Istana Naga Jahat dihancurkan, maka dia harus menanggung kejahatan 10 ribu tahun. Leluhur Istana Naga Jahat tidak akan memaafkannya. Jadi, Long Chen berkata, Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Mata Shen Tuhong berbinar, dan dia berkata, Aku sudah memikirkannya. Apakah kamu tertarik dengan posisi kepala Istana Naga Jahat? Long Chen menyipitkan matanya, dia benar-benar tidak menyangka orang ini benar-benar akan menyerahkan jabatannya. Ini mengejutkannya, tetapi dia tahu trik di baliknya, jadi dia berkata, Kau ingin melemparkan kekacauan ini kepadaku. Kau harus tahu bahwa meskipun kau bukan penguasa Istana Naga Jahat, wanita bernama Feng Ruoyan itu tidak akan membiarkanmu pergi. Shen Tuhong menggelengkan kepalanya, Aku tidak melemparkan kekacauan ini kepadamu, tetapi memberimu kesempatan untuk bersaing dan bertarung melawan Feng Zilin, memberimu kesempatan untuk menonjol. Jika kau bangkit, ketika Feng Zilin memusulkan untuk memulai perang dengan Istana Naga Jahatku, orang-orang Istana Dewa Beladiri akan mempertimbangkan dengan serius apakah akan menyetujui permintaannya atau tidak karena keberadaan seorang jenius sepertimu. Kau telah mencapai level ini di usia yang begitu muda, bobot kata-katamu di depan Istana Dewa Beladiri sudah jauh lebih besar daripada kata-kataku. Ye Zheng tidak cukup, dan Jiang Qing sudah pergi. Jika Istana Naga Jahat ingin bertahan hidup, kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Ini adalah keinginan sejati Sen Tuhong. Pada saat ini, dia berdiri, dan tubuhnya yang gemuk benar-benar berlutut di depan Long Chen. Ini rumahku yang sudah susah payah aku rawat. Aku tidak ingin rumah ini hancur karena kesalahanku sendiri. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Long Chen buru-buru membantunya berdiri. Ini tidak bisa dilakukan. Namun, Long Chen memahami situa gendut ini. Memang, beban berat ini telah menyebabkannya membawa terlalu banyak barang. Melihat bahwa dia akan pingsan, penampilan Long Chen saat ini secara alami menjadi orang yang dia doakan. Penguasa Istana Naga Jahat Long Chen tiba-tiba merasa bahwa gelar ini tidak buruk, dan sangat cocok untuknya. Selain itu, bukankah Lingqi ingin dia membuat nama untuk dirinya sendiri? Mengenai masalah yang akan ditimbulkan oleh posisi ini, dia sama sekali tidak takut. Bahkan jika itu bukan penguasa Istana Naga Jahat, masalah tetap akan datang. Titik. Buku yang direkomendasikan ke teman, Tander Marsial. Pendahuluan, di dunia ini, siapapun bisa mengkhianati Anda, bahkan jika itu adalah mantan saudara. Hanya untuk seorang ginseng salju berusia 500 tahun, dan tiannya dihancurkan oleh saudaranya, nyawanya direnggut, dan dia ditendang turun gunung. Siapakah yang menyangka benih petir misterius itu akan merasuki hatinya dan hidup kembali, mengubah meridiannya, membersihkan sumsumnya, hingga memperoleh seni tempering tubuh petir surgawi. Sebuah keberuntungan besar membantunya melembutkan tubuhnya, dan menelan ginseng salju dapat membentuk kembali dantiannya. Benih petir di dalam hatinya dapat menyerap dan memurnikan energi spiritual, dan semenjak itu, kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan dewa. Mereka yang mengkhianatinya akan menderita karena dendamnya yang pahit. Memasuki sekte dalam, ditemani para wanita cantik, menambah kekuatannya. 1224 Persetujuan Long Chen membuat Sen Tu Hong bersorak kegirangan. Dengan statusnya, dia benar-benar berlutut di depan seorang pemuda, yang menunjukkan ketulusannya. Tidak ada kepala balai yang ingin istana berada di tangan mereka, dan Sen Tu Hong tidak terkecuali. Kemunculan Long Chen telah menjadi sedotan penyelamat hidup Sen Tu Hong. Dengan persetujuan Long Chen, Sen Tu Hong duduk kembali di kursinya dan berkata dengan tulus, sungguh tidak mudah menjadi kepala istana naga jahat. Aku telah berada di posisi ini selama sebagian besar hidupku, dan aku sudah sangat lelah. Jika bukan karena Feng Ruoyan yang memaksaku, aku pasti sudah menemukan penggantinya sejak lama dan mewariskan posisi kepala istana naga jahat. Aku dulu berpikir bahwa orang itu adalah Jiang King, atau muridku Ye Zheng, tetapi aku tidak pernah merasa puas. Long Chen tidak terlalu peduli dengan kata-kata ini, tetapi menurut kepribadiannya, karena dia telah berjanji kepada seseorang, dia pasti akan melakukannya dengan baik. Pada saat ini, dia bertanya, pergantian kepala istana juga perlu melalui prosedur. Ya, Sen Tu Hong menganggupkan kepalanya, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pertama-tama, aku harus pergi ke balai hukum untuk mengajukan permohonan, kemudian balai hukum akan menyerahkannya kepada penegak hukum istana Dewa Beladiri untuk ditinjau. Jika lolos, para tetua balai hukum akan datang dan menguji kekuatanmu, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang ini, istana naga jahat bukanlah istana besar, selama kamu memiliki kekuatan tingkat ketujuh alam Beladiri ilahi, kamu bisa menjadi kepala istana. Setelah ujian, dengan kedatangan para tetua sebagai saksi, kamu harus mengadakan upacara sumpah, mengundang setidaknya sepuluh kepala istana untuk berpartisipasi, dan secara resmi mengambil alih sebagai kepala istana naga jahat. Kira-kira seperti ini, kamu akan dapat menyelesaikan penyerahan, dan juga memberitahu beberapa orang di tiga ribu istana besar bahwa istana naga jahat telah mengubahmu, Long Chen, sebagai kepala istana. Dari perkataan Sen Tu Hong, Long Chen mendengar dua hal yang menyusahkan. Ia merenung sejenak Jika hanya kekuatan tingkat ketujuh dari alam bela diri ilahi, aku tidak punya masalah, seperti mengundang lebih dari sepuluh master aola. Tidak apa-apa, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Aku sudah lama berada di tiga ribu istana, masih banyak saudara yang bisa datang. Sen Tu Hong berkata sambil tersenyum. Kalau begitu selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dari pengajuan aplikasi hingga penyelesaian serah terima, mungkin akan memakan waktu satu bulan, kata Sen Tu Hong. Tentu saja mereka punya banyak waktu, jadi tidak terburu-buru. Butuh waktu kurang dari sebulan bagi Nangong Lai dan yang lainnya untuk mendapatkan ramuan jiwa emas sembilan siklus dan memulihkan kemampuan tempur Long Chen ke puncak alam bela diri ilahi tingkat ketujuh. Penilaiannya mirip dengan upacara pengambilan sumpah. Meskipun Kepala Kuil hanya membutuhkan kemampuan tempur untuk memasuki alam bela diri ilahi tingkat ketujuh, Long Chen masih berharap Han Yun Xing dan yang lainnya akan datang sebelum itu untuk memulihkan kondisi fisiknya. Selain itu, dia punya keraguan lain. Apa itu balai hukuman yang kamu sebutkan sebelumnya? Sen Tuhong tidak menyangka Long Chen begitu bodoh tentang Istana Kaisar bela diri sejati. Namun, dia segera merasa lega. Long Chen tidak tinggal lama di sini. Terakhir kali, dia pergi ke Gua Setan Bulan. Terakhir kali, dia dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh Han Yun Xing, Namong Lai. Oleh karena itu, dia menjelaskan, Istana Hukuman dapat dikatakan sebagai Istana Nomor Satu di antara 3.000 Istana. Akan tetapi, Istana ini sebenarnya independen dari 3.000 Istana. Istana ini didirikan oleh Istana Dewa Beladiri khusus untuk mengawasi dan mengelola hukuman dan penegakan hukum di 3.000 Istana, serta berbagai hal lainnya. Istana ini juga merupakan organisasi yang digunakan untuk mengintimidasi 3.000 Istana. Tanpa pengelolaan Istana Hukuman, 3.000 Istana pasti akan terus-menerus mengalami konflik dan kekacauan. Istana Hukuman memiliki banyak kekuatan. Bahkan pertempuran tingkat naga tersembunyi yang akan berlangsung setengah tahun lagi akan dipegang oleh Istana Hukuman. Adalah suatu hal yang baik untuk memiliki organisasi seperti itu. Di mata Longchen, Allah Hukuman lebih merupakan pencegah. Tanpa Allah Hukuman, 3.000 Istana mungkin tidak seperti ini. Allah Hukuman menggunakan sistem penatua. Tidak ada hallmaster atau hallmaster. Ada dua jenis tetua. Yang pertama adalah tetua penegakan hukum biasa, yang menangani semua jenis masalah kecil, perselisihan, dan konflik di 3.000 Istana. Ada sekitar 3.000 tetua penegakan hukum, yang pada dasarnya berada di tingkat ke-7 alam bela diri ilahi. Ada juga 6 tetua tertinggi, yang pada dasarnya berada di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Di antara mereka, tetua tertinggi pertama dikirim langsung oleh Istana Dewa Bela Diri. Legenda mengatakan bahwa kultivasinya berada di peringkat pertama di antara 3.000 Istana, dan dia adalah ahli alam kesengsaraan Nirvana. Setelah mengatakan ini, Sen Tuhong menghela nafas dengan emosi. Sejujurnya, Allah Hukuman benar-benar tempat yang bagus. Tempat itu memiliki banyak kekuatan dan manfaat. Saat ini, banyak istana yang kuat mengirim murid-murid mereka ke aolah hukuman. Bahkan Istana Dewa Surgawi, Istana Dunia Bawah Misterius, Istana Iblis Gila, dan Istana Langit Merah, Istana-Istana Kelas 1 ini akan pergi dan mengjilat para tetua tertinggi aolah hukuman. Kecuali tetua tertinggi pertama Istana Dewa Bela Diri, yang tidak muncul sepanjang tahun, para tetua tertinggi lainnya cukup mudah untuk mengjilat. Sayangnya, Sen Tuhong tidak memiliki kemampuan untuk menarik perhatian balai hukuman. Kalau tidak, dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang Istana Dewa Angin yang mengajukan aplikasi tantangan ke balai hukuman. Secara umum, pengoperasian berbagai mekanisme Istana Kaisar Bela Diri Sejati masih teratur, dan memiliki aturannya sendiri. Bukannya seseorang dapat bermain-main di sini dengan kekuatan besar. Di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, bahkan seekor naga pun harus berbaring dan berjalan sesuai dengan aturan Istana Kekaisaran. Masih ada waktu setengah tahun sebelum pertarungan peringkat naga tersembunyi. Aku harap kamu bisa melambung dalam waktu setengah tahun dan masuk ke mata para petinggi Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Aku akan pergi ke olah hukuman sekarang untuk mengajukan lamaran. Setelah berkata demikian, Sen Tuhong menggoyangkan tubuh gemuknya dan pergi. Long Chen berpikir sejenak dan merasa bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengambil jalan yang bergengsi ini. Selain itu, dia penuh dengan semangat. Di tanah suci seni Bela Diri terbesar di benua pengorbanan naga, ini terdengar seperti hal yang sangat luar biasa. Lingqi, dimanapun dia berada, dia akan mendengar namaku. Inilah yang paling ditunggu-tunggu Long Chen. Selanjutnya, Long Chen sedang menunggu tiga hal. Yang pertama dan kedua tidak diragukan lagi adalah pil jiwa emas sembilan revolusi dan posisi penguasa Istana Naga Jahat. Dan yang ketiga adalah kedatangan Feng Zilin, yang telah ia duga. Long Chen mendengar bahwa dia datang untuk membuat masalah sebelumnya. Ketika dia tahu bahwa Long Chen telah kembali, dia pasti akan segera datang. Tidak ada keraguan tentang ini. Adapun wanita ini, Long Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Yang lebih merepotkan adalah kekuatannya belum pulih, jadi dia seharusnya bukan lawannya. Jika dia benar-benar gila, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan menggunakan blood escape. Bagaimanapun, dia mungkin tidak dapat mengejar kecepatan Long Chen. Meskipun jiwa dewa Long Chen terluka, baik itu kecepatan atau tubuh fisik, mereka berdua berada di level ke-8 dari alam bela diri dewa. Paviliun Jantung Sungai sebenarnya adalah sebuah pulau di tengah danau yang tenang dan jernih. Saat itu, sedang musim panas. Di danau yang jernih itu, banyak bunga teratai yang tenang dan menyenangkan, indah dan anggun bermekaran. Kelopak bunga berwarna merah muda itu memancarkan aroma yang samar, yang membuat orang-orang terbuai. Long Chen duduk di tepi danau, tenggelam dalam pikirannya saat dia memandangi bunga-bunga teratai di danau itu. Kembali ke dunia iblis yin tertinggi, Long Chen telah bertarung hampir setiap hari, dan semuanya adalah pertempuran yang sangat mendebarkan. Setelah kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati, Long Chen akhirnya punya waktu untuk bersantai. Namun, dia tahu bahwa ini bukanlah waktu luang yang sebenarnya. Itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Badai yang sebenarnya akan segera datang dan dia akan terseret kembali ke pusaran pertempuran. Sebelum mengajukan lamaran, Shen Tuhong menyebarkan berita bahwa penguasa Istana Naga Jahat akan diserahkan kepada Long Chen. Ini adalah berita paling heboh di Istana Naga Jahat saat ini, dan seluruh 30 ribu orang di Istana Naga Jahat menjadi gempar. Pikiran pertama mereka tentu saja tidak percaya, termasuk para wakil kepala balai yang mendambakan posisi kepala balai. Namun, dengan peringatan dan penindasan Shen Tuhong, para wakil kepala balai itu adalah orang-orang yang berstatus, jadi mereka tidak akan melakukan apapun yang impulsif untuk saat ini. Tidak banyak orang yang berani datang ke pavilion hati sungai untuk mengganggu Long Chen, tetapi seluruh Istana Naga Jahat dipenuhi dengan keluhan. Mereka tahu bahwa Feng Zilin telah menjadi penguasa Istana Dewa Angin, yang berarti usia bukanlah batasan untuk posisi kepala olah. Namun, apakah Long Chen memiliki kekuatan yang sama dengan Feng Zilin? Seluruh Istana Naga Jahat gempar, semua orang membicarakan masalah ini mereka semua khawatir, dan mengutuk Shen Tuhong dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Istana Naga Jahat akan menghadapi bencana besar, tetapi ini adalah rumah semua orang, dan tidak banyak orang yang ingin pergi. Namun, Shen Tuhong dengan santai melemparkan kekacauan ini kepada seorang murid sembarangan, metode menghindari tanggung jawab semacam ini, membuat semua orang sangat marah. Bahkan jika seorang murid menjadi penguasa kuil, Ye Zeng telah berhasil menembus puncak tingkat ke enam alam bela diri ilahi, jadi seharusnya Ye Zeng yang menjadi penguasa kuil. Meskipun Long Chen telah mengalahkan Ye Zeng, itu sudah lama sekali, dan dia masih bisa mengalahkannya sekarang. Istana Naga Jahat berada dalam situasi yang suram. Jika Shen Tuhong tidak memerintahkan semua orang untuk pergi ke pavilion Jiangsin untuk mengganggu Long Chen, pavilion Jiangsin mungkin akan dihancurkan. Ketika semua orang semakin tidak puas, Shen Tuhong mengungkapkan berita bahwa Long Chen telah mencapai tingkat ke tujuh alam bela diri ilahi. Ini tidak diragukan lagi merupakan bom berat bagi Istana Naga Jahat. Semua orang tercengang. Mulut mereka yang penuh kebencian akhirnya tertutup. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang mempercayainya. Meskipun sebagian besar dari mereka menutup mulut, mereka masih merasa tidak nyaman di hati mereka. Mereka merasa bahwa tidak ada hal yang baik seperti itu di dunia. Jika benar seperti yang dikatakan Shen Tuhong, maka jelas, Istana Naga Jahat masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pada saat ini, ketika Long Chen sedang diam-diam memandangi bunga teratai di danau, murid-murid Jiangking yang lain saling mendorong. Akhirnya, adik perempuan yang tampak manis, Jiang Cha, maju dan bertanya dengan wajah memerah, tujuh tua. Ada apa? Long Chen menatapnya. Jiang Cha sedikit gugup dan berkata, mereka mengatakan bahwa kamu sudah berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Benarkah? Dia sangat gugup dan akhirnya menyelesaikan kata-katanya. Seperti yang Long Chen duga, beberapa orang yang malas selalu suka membuat masalah. Dia pernah bertarung dengan para ahli super di alam bayangan. Saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan keributan di Istana 3000. Dia berkata, kamu benar. Wow. Jiang Cha dan yang lainnya masih percaya pada Long Chen. Mereka telah berinteraksi dengan Long Chen untuk waktu yang lama. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa Long Chen tidak akan berbohong. Untuk sesaat, semua orang bersorak. Hanya Long Chen yang sangat pendiam. 1225. Semua orang terkejut. Mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa di sisi lain danau, seorang pria kurus memegang pedang panjang terbang di atas. Itu adalah murid tertua Sentuh Hong, Ye Zheng. Jelas bahwa Ye Zheng ada di sini untuk memprovokasi, dan kebetulan dia bisa menyaksikan kekuatan Long Chen. Semua orang buru-buru mundur jauh, tetapi mata mereka terpaku ke sisi ini. Dengan sangat cepat, Ye Zheng tiba di depan Long Chen. Berita itu juga membuat Ye Zheng tercengang. Bukan karena dia sangat tertarik dengan posisi Master Istana, tetapi karena dia ingin melampaui Long Chen. Setelah kalah dari Long Chen terakhir kali, dia menanggung kesulitan dan berkultivasi seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Akhirnya, belum lama ini, dia berhasil mencapai kesempurnaan tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Awalnya dia berpikir bahwa dia sudah bisa mengalahkan Long Chen dan mendapatkan kembali gelar murid nomor 1 Istana Naga Jahat. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar bahwa Long Chen sudah berada di tingkat ke-7 alam bela diri ilahi, dan bahkan Sentuh Hong ingin menyerahkan posisi Master Istana Naga Jahat kepadanya. Berdiri di hadapan Long Chen, ekspresi Ye Zeng tampak serius saat ia berkata, lawan lama, aku tidak datang ke sini hari ini untuk hal lain. Jika kau mengalahkanku, aku akan membuat orang-orang di luar yang membuat keributan itu menutup mulut mereka. Sebelum pertempuran berakhir, jika dia kalah, dia akan keluar dan memberitahu semua orang tentang pertempuran ini. Bahkan dia, Ye Zeng, bisa dikalahkan, yang akan menyelamatkan Long Chen dari banyak masalah. Lakukan gerakanmu. Long Chen mengangkat tangannya dan berkata, Ye Zeng menyukai kepribadian Long Chen. Dengan lambayan pedang di tangannya, ki pedang abu-abu menyapu ke arah Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen menghilang dalam sekejap, dan pada saat dia bereaksi, dia sudah dipenjara oleh suatu kekuatan, membuatnya tidak bisa bergerak. Long Chen memegang belati berwarna merah darah di tangannya, dan meletakkannya di tenggorokannya dari belakang. Ye Zeng mengerti bahwa selama Long Chen mengerahkan sedikit kekuatan, lehernya akan dipotong oleh Long Chen. Dalam sekejap, pemenangnya pun ditentukan. Aku kalah. Ye Zeng berkata terus terang. Dalam sekejap mata, Long Chen duduk kembali di tepi danau, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya luka berdarah di leher Ye Zeng yang memberitahunya bahwa dia baru saja berada di ambang kematian. Ye Zeng menatap Long Chen dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi hormat. Dia mengucapkan setiap kata, mulai hari ini dan seterusnya, selama kamu berada di istana naga jahat, aku, Ye Zeng, akan selalu siap sedia untukmu. Jika aku keluar sekarang, orang-orang itu akan menutup mulut mereka. Kekuatan Long Chen cukup untuk mengintimidasinya. Jangan terlalu serius, aku akan melakukan halku sendiri, kata Long Chen sambil tersenyum. Selamat tinggal. Ye Zeng pergi dengan khidmat. Long Chen sedikit tidak berdaya menghadapi orang ini. Dia orang yang keras kepala, begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak bisa mengubahnya. Namun, dengan dukungan murid tertua Sentuh Hong, setidaknya semua murid Sentuh Hong akan mendukungnya. Hanya ketika istana naga jahat bersatu, mereka akan mampu melawan orang luar. Di masa depan, mungkin akan semakin banyak orang berkumpul di sini. Adegan ini disaksikan oleh Jiang Cha dan lainnya. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Long Chen sangat menakutkan, jadi tidak ada yang berani mendekatinya. Jiang Cha dan Qin Feng tetap tinggal, sementara yang lain menyelinap keluar dari pavilion hati sungai dan membesar-besarkan pertempuran tadi. Kemudian, mereka menggunakan Ye Zeng untuk membela Long Chen. Orang-orang yang berisik itu semua tercengang. Kali ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sangat mungkin bahwa orang ini adalah titik balik istana naga jahat, penyelamat semua orang. Hati setiap orang mulai terbakar oleh api harapan. Berita bahwa Long Chen akan menjadi penguasa istana naga jahat tidak lagi membuat semua orang mengeluh. Sebaliknya, semua orang menantikan sejauh mana pemuda ini akan melangkah pada akhirnya. Satu-satunya yang masih tidak nyaman adalah wakil penguasa istana, terutama mereka bertiga yang telah menyaksikan Long Chen memasuki istana naga jahat. Saat itu, kekuatan Long Chen hanya cukup untuk menghadapi Jiang Lingwen dan Jiang Lingwu. Dalam sekejap mata, kurang dari setahun telah berlalu. Dia sudah menjadi naga di antara manusia, sementara wakil penguasa istana lainnya masih sama. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Ye Zeng. Mengalahkan musuh dalam satu gerakan, mereka mungkin akan sama jika mereka maju. Tuan, Long Chen itu benar-benar bisa menjadi kepala istana. Masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Kita akan membicarakannya saat tetua Allah hukuman datang untuk mengikuti ujian dalam sebulan, kata salah satu wakil kepala istana. Banyak orang juga yang berpikiran sama. Ketika antusiasme semua orang meningkat karena keberadaan Long Chen, mereka menjadi putus asa pada hari kedua setelah Ye Zeng menantang Long Chen. Karena pada hari itu, semua orang dengan jelas melihat peri berpakaian putih terbang di langit, menuju pavilion hati sungai. Wanita ini hanyalah mimpi buruk istana naga jahat, karena dia adalah Feng Zilin. Pada saat yang sama, berbagai wakil penguasa istana dari Istana Dewa Angin, serta beberapa murid yang kuat, telah berjalan ke pegunungan Beladiri sejati tempat istana naga jahat berada, menunggu Feng Zilin kembali untuk membalas dendam. Sekelompok wanita memandang ke arah istana naga jahat dengan jijik. Apakah menurutmu ketua istana akan mampu membunuh musuh besarnya kali ini? Itu wajar saja. Dari reaksi kepala balai, tampaknya dia benar-benar membenci Long Chen sampai ke tulang. Kepala balai selalu menjadi orang yang sangat tenang. Hanya ketika dia mendengar nama pemuda ini, dia menjadi begitu marah dan kehilangan akal sehatnya. Huh, apa yang dilakukan pemuda ini kepada kepala istana hingga membuatnya begitu marah? Mungkinkah dia membunuh keluarganya? Salah satu wakil kepala istana berkata, Di masa lalu, mereka semua mengikuti Feng Ruoyan. Sekarang setelah Feng Ruoyan pensiun dan hidup menyendiri di istana Dewa Angin, orang yang mereka ikuti telah menjadi Feng Zilin. Kekuatan Feng Zilin telah melampaui Feng Ruoyan, dan dia memang layak mendapatkan rasa hormat mereka. Ku rasa tidak, rasanya tidak seperti kebencian semacam ini, kata wakil kepala istana lainnya. Semua wanita suka bergosip. Selain dendam karena telah membunuh keluarganya, semua orang dengan cepat memikirkan hal lain. Seorang pria yang penuh gairah dan seorang wanita yang penuh gairah. Hubungan mereka mungkin bersifat fisik, terjerat, dipermainkan, dan ditinggalkan. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Meskipun mereka tidak berani mengatakannya, dari penampilan Feng Zilin, sangat mungkin bahwa Feng Zilin pernah dipermainkan oleh pria ini di masa lalu dan kemudian ditinggalkan. Kalau tidak, mengapa dia begitu marah dan ingin membunuhnya? Kali ini, istana naga jahat akan sangat ramai. Sen Tu Hong sudah pergi ke Aula Hukuman, dan wakil kepala Aula lainnya bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun dari Feng Zilin. Ketika Feng Zilin tiba, mereka semua memilih untuk mengutamakan keselamatan mereka sendiri, dan tidak berpartisipasi dalam masalah di sana. Mengenai apakah Long Chen bisa selamat, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Long Chen sudah menduga kedatangannya. Hari ini, dia sangat bosan. Dia masih memandangi bunga teratai di tepi danau. Bunga yang murni dan anggun ini mengingatkannya pada Lingqi. Sepertinya sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Pada saat ini, hanya Jiang Cha dan yang lainnya yang masih memandangi sosok Long Chen yang kesepian di pavilion jantung sungai. Semua bunga teratai tiba-tiba layu dan layu pada saat yang sama. Mereka jatuh ke dalam lumpur bersama dengan akarnya. Air danau yang jernih menjadi keruh, dan lumpur bergolak. Long Chen mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Di tengah danau yang kacau, seorang gadis mengenakan gaun putih dan kerudung kuning muda mengambang di sana, menatapnya tanpa bergerak. Memang, sudah lama. Memang, sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Karena kekuatannya yang meningkat, meskipun dia masih terlihat sama, dia terlihat lebih cantik dan lebih menawan. Sosoknya anggun, dan dadanya terangkat tinggi, berisi, dan menyenangkan. Dia memiliki pinggang ramping dan bokong yang kencang. Rambutnya yang panjang mengalir turun seperti air terjun dan diikat dengan ikat rambut kuning. Dahinya cerah dan bersih, seputih batu biok. Matanya seperti es, dan tidak ada emosi di dalamnya. Bibirnya yang merah muda tampak agak tipis, dan giginya terkatup rapat. Angin berhembus pelan mengibaskan pakaiannya. Kecantikannya dapat menggantikan bunga teratai sebelumnya. Namun, di mata Long Chen, kecantikannya jauh dari itu. Pertemuan yang awalnya mustahil benar-benar terjadi pada saat ini. Keduanya tanpa ekspresi. Setelah saling memandang beberapa saat, Long Chen dapat melihat banyak hal dari wajahnya yang tanpa ekspresi. Hati wanita ini pasti telah berubah. Fakta bahwa dia bisa tetap tenang sekarang hanyalah sebuah akting. Mengapa kamu tidak datang dan mengagumi bunga teratai bersamaku? Long Chen melambaikan tangannya seperti sedang berbicara dengan seorang teman lama yang telah lama hilang. Bunga teratai semuanya layu karena kemarahan Feng Zilin. Long Chen hanya menggodanya. Tentu saja, Feng Zilin tidak berminat untuk mengagumi bunga-bunga itu. Ria yang sudah lama tidak ia temui ini berbeda. Dibandingkan dengan Long Chen yang masih muda dan energi sekarang, ia tidak dapat melihat sisi negatifnya. Air beriak. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan menuju Long Chen. Dalam imajinasinya, ketika Long Chen melihat kekuatan dan prestasinya saat ini, dia seharusnya merasa takut. Dia seharusnya berlutut dan memohon belas kasihan. Paling tidak, dia seharusnya terkejut. Mengapa dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Inilah yang paling membuat Feng Zilin bimbang. Ketika dia mendekati Long Chen, jarak mereka hanya satu meter. Dia menatapnya dari jarak yang begitu dekat. Orang di depannya tersenyum seperti teka-teki. Namun, hal itu tidak dapat meredakan amarah di hatinya. Dia sangat kuat sekarang, tetapi dia mengerti bahwa hidupnya telah hancur oleh pria ini. Jika bukan karena pertemuan yang tidak disengaja pada akhirnya, dia tidak akan dapat berdiri di sini sekarang. Ketika dia mengetahui bahwa Long Chen ada di sini, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh surga untuk membalas dendam. Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu bahkan tidak mengenali seorang teman lama? Long Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa keras Feng Zilin berusaha bertahan, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mungkin hanya dengan membuat pria ini terlihat menyedihkan dia dapat meredakan amarah di hatinya. Dia menggerakkan bibirnya dengan lembut dan berkata, Ku dengar ketua olamu telah mengajukan lamaran agar kau menjadi ketua istana naga jahat. Ku rasa aku tidak mungkin membunuhmu sekarang. Istana Kaisar bela diri sejati punya hukumannya. Seperti yang diduga, mustahil baginya untuk membiarkannya pergi. Menurutku, kau bisa mencobanya. Mungkin orang-orang dari olah hukuman tidak akan menuntut tanggung jawabmu karena kecantikanmu. Kata Long Chen sambil terkekeh. Mata Feng Zilin menjadi gelap saat dia berkata, Kamu masih hina seperti sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan nyaman. 1226 Bagi Feng Zilin, Long Chen adalah orang yang membuatnya kehilangan segalanya dan menjadi gila. Oleh karena itu, banyak kebetulan yang menyebabkan mereka bertemu di Istana Kaisar bela diri. Dia pikir itu adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk membalas dendam. Jika dia hanya membunuh Long Chen, dia tidak akan bisa melakukannya. Dia tidak akan bisa melampiaskan kebenciannya. Hanya dengan menyiksanya perlahan-lahan, membuatnya putus asa, membuatnya tidak bisa hidup, barulah dia bisa menemukan perasaan gembira di dalam hatinya. Feng Zilin sangat ingin memberitahu Long Chen seberapa kuat dirinya dan seberapa besar jarak di antara mereka. Dia tahu kinerja Long Chen di Gua Setan Bulan. Dia tahu bahwa pria ini masih sama seperti sebelumnya. Levelnya masih melambung. Feng Zilin telah menyaksikan kemajuannya dari alam bela diri bumi ke tempatnya sekarang. Menghadapi seorang jenius seperti itu, Feng Zilin berjalan di depannya. Hal ini benar-benar membuatnya merasa sangat bangga. Dia ingin menyiksa Long Chen lebih dan lebih lagi. Dia bahkan berpikir bahwa pria ini akhirnya akan berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Dia akan sangat gembira dan bersemangat. Namun sekarang, Long Chen bersikap seolah-olah dia tidak meninju apapun. Long Chen sama sekali tidak takut dengan kekuatannya. Dia tetap sombong seperti sebelumnya. Dia masih menggodanya di depan pemimpin Aula Dewa Angin. Dia berbicara dengan riang dan jenaka. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Apa? Kau masih tidak ingin menyakitiku. Long Chen mundur beberapa langkah, matanya tanpa rasa takut menatap ke atas dan ke bawah sosoknya yang angkuh. Ini menyentuh tabu Feng Zilin. Dulu, Long Chen yang mengukir namanya di pantat kecilnya yang membuat Wu Guangyu menjadi gila dan Feng Zilin datang ke tempat ini. Semua ini karena Long Chen. Dan sekarang, dia tanpa sadar melihat ke atas dan ke bawah. Bukankah dia mengisyaratkan apa yang telah terjadi saat itu? Feng Zilin awalnya datang untuk menggoda Long Chen. Dia pikir kekuatannya jauh lebih besar daripada Long Chen. Dia tidak menyangka akan digoda oleh Long Chen lagi. Aku tidak mau. Haha, aku tidak mau. Amarah di hatinya membara. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekuatanku untuk membuatmu, yang tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matimu, berlutut dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, Feng Zilin tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Dia tahu bahwa banyak orang sedang mengawasi tempat ini dengan indera spiritual mereka. Ini membuatnya semakin sombong. Hanya dengan mengalahkan Long Chen di depan semua orang, dia bisa benar-benar puas. Faktanya, ini saja tidak cukup. Tiba-tiba, angin kencang bertiup kencang. Seluruh pulau River Heart dikelilingi oleh angin kencang. Gaun panjang Feng Zilin berkibar saat dia perlahan terbang ke langit. Dia berada tepat di atas Long Chen. Menatap Long Chen memberinya perasaan senang yang istimewa. Kau pasti sulit mempercayai tingkat kultifasiku saat ini. Patung Dharma Surgawi. Tahukah kau apa itu Patung Dharma Surgawi? Feng Zilin mencibir. Dia mengangkat tangannya. Di bawah pengaruhnya, angin kencang bertiup ke arah Long Chen. Tekanan besar diberikan pada Long Chen. Long Chen menatapnya tanpa ekspresi. Jika bukan karena luka-luka di roh bela diri dewa miliknya belum pulih dan tidak cocok untuk bertarung, Long Chen pasti sudah mengurus wanita jalan ini. Sejujurnya, entah itu pemimpin istana naga jahat atau Feng Zilin sendiri, mereka semua telah melebih-lebihkannya. Bagi Long Chen, dia hanyalah orang menyedihkan yang telah meninggalkan rumahnya dan kehilangan tubuhnya. Pada akhirnya, dia bahkan akan kehilangan jiwanya sendiri. Long Chen memiliki banyak lawan, tetapi wanita ini jelas tidak memenuhi syarat. Alasan mengapa dia mampu menekan Long Chen adalah karena Long Chen belum pulih dari luka-lukanya, jadi tidak cocok baginya untuk bertarung melawan seorang prajurit dengan berhala Dharma Surgawi. Apakah kamu tidak mengerti mengapa kamu menemuiku di sini? Apakah kamu tidak mengerti mengapa aku begitu kuat? Apakah kamu merasa bangga dan puas dengan bakatmu? Hari ini, kamu mengetahui bahwa aku masih hidup, dan bahwa aku telah hidup pada posisi yang jauh lebih tinggi daripada kamu. Kamu pasti panik dalam hatimu, kamu pasti tidak percaya. Hanya saja kamu tidak ingin mengatakannya, kan? Feng Zilin berkata dengan agak histeris. Hanya ketika dia melihat Long Chen berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, dia baru merasa sepenuhnya puas. Sayangnya, bahkan setelah dia mengatakan itu, tatapan dingin Long Chen tidak berubah sama sekali. Hal ini membuat Feng Zilin bingung dan jengkel, dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang Long Chen andalkan untuk dapat mengabaikan keberadaannya seperti ini. Sepertinya semua yang kukatakan itu omong kosong. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengalaminya. Di belakangnya, patung Dharma Surgawi perlahan terbuka, dan peta bintang muncul di depan Long Chen. Langit berbintang yang luas melambangkan kekuatan surga, kehendak surga, seolah-olah pemilik patung Dharma Surgawi adalah dewa legendaris. Berlutut. Patung Dharma Surgawi terbuka, dan seluruh langit berbintang turun. Long Chen tiba di alam semesta yang hanya ada bintang-bintang. Semua indranya tersegel, dan dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Di atas kepalanya, tekanan seluruh dunia turun, dan serangan tekat yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke roh bela diri dewa miliknya. Biasanya, kehendak naga Long Chen sudah cukup untuk memblokir serangan patung Dharma Surgawi. Namun, saat ini hal itu tidak mungkin dilakukan. Dia tidak dapat menggunakan roh bela diri dewa untuk menggunakan semua kekuatannya. Suara orang-orang yang berlutut seperti guntur yang meledak di telinganya. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan tubuh Long Chen, menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ditekan. Mungkin dia benar-benar akan berlutut di depan Feng Zilin. Feng Zilin tahu bahwa hanya dengan membuatnya berlutut, dia bisa menembus pertahanan hatinya. Feng Zilin tahu bahwa dia sebenarnya takut, jadi dia bertahan. Namun bagi Long Chen, ini hanyalah permainan anak-anak. Tentu saja, dia belum pulih, jadi dia tidak bisa menahan kekuatan ini. Namun dengan tubuhnya yang kuat, dia tidak akan ditekan olehnya, atau bahkan berlutut. Pada saat ini, kakinya ditekuk sampai tingkat tertentu, dan urat-urat di tubuhnya menonjol. Wajahnya sedikit pucat, tetapi masih ada jalan panjang sebelum dia bisa berlutut. Jangan coba-coba menipu dirimu sendiri. Jangan pernah berpikir untuk menipuku dengan pencapaianmu yang menyedihkan ini. Lebih jauh lagi, apakah kekuatanmu benar-benar milikmu? Long Chen mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada mengejek. Ekspresi Feng Zilin tiba-tiba menjadi kusam. Dia menarik patung Dharma Surgawi dan menatap Long Chen dengan dingin. Dia mendengus dan berkata, Apa yang kamu tahu? Apa maksudmu dengan itu? Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, Jika kalian tidak ingin membunuhku, pergilah. Jangan buang-buang waktu satu sama lain. Feng Zilin sangat marah. Dia ingin mencabik-cabik orang ini. Namun, Long Chen hampir menjadi pemimpin berikutnya dari Istana Naga Jahat. Jika dia membunuh Long Chen sekarang, itu mungkin akan memengaruhinya. Dia tidak ingin dia mati, tetapi dia ingin dia takut untuk tunduk padanya. Diam. Feng Zilin melambaikan tangannya, dan hembusan angin yang sangat kencang menerjang ke arah Long Chen. Kekuatan yang mengerikan itu mengandung kekuatan kehendak surga. Kekuatan itu langsung menghantam Long Chen, lalu ia jatuh ke tanah, berlumuran lumpur. Jiang Chah dan yang lainnya yang sedang menonton berseru. Mereka ingin pergi dan membantu Long Chen, tetapi Feng Zilin terlalu terkenal. Mereka tahu itu akan sia-sia bahkan jika mereka pergi, jadi mereka hanya tinggal di sana. Long Chen telah menderita luka yang lebih serius, jadi masalah kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Pada saat ini, dia perlahan bangkit dan merapikan pakaiannya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi main-main. Wanita gila ini, Long Chen merasa bahwa dia tidak berhutang apapun padanya. Semuanya hanya seperti yang dia pikirkan. Namun, Feng Zilin menemukan kesenangan dalam menyiksa Long Chen. Baru saja, seruan Jiang Chah dan yang lainnya membuat Feng Zilin mengerti bahwa identitas Long Chen saat ini bukanlah orang biasa. Dia mewakili harapan istana naga jahat sebagai kepala istana yang baru. Selama dia membuat Long Chen sedikit menderita, dia bisa membuat seluruh istana naga jahat putus asa. Ketika Long Chen dikucilkan, dipandang rendah, dan diejek di mana-mana, dia pasti akan sangat menderita. Kadang-kadang, itu akan lebih memuaskan daripada membunuhnya. Oleh karena itu, di bawah pengawasan orang banyak, Feng Zilin memamerkan kekuatannya. Dia menyerang berulang kali. Meskipun dia tidak benar-benar melukai Long Chen, dia membuatnya kehilangan muka. Ketika Feng Zilin merasa puas, dia berkata dengan arogan, itu saja untuk hari ini. Di masa depan, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Aku akan menghajarmu sampai kau bersedia berlutut dan memohon belas kasihan. Coba ku lihat. Hem, sepertinya akan ada upacara pelantikan untuk pemimpin berikutnya. Pada saat itu, semua orang di 3000 aula akan mengenalmu. Pada hari itu, aku pasti akan datang dan memberimu hadiah yang paling menakjubkan. Tunggu saja, Long Chen. Dia mengira pria ini akan hancur setelah mengatakan semua ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan tenang. Tatapannya yang tajam membuat Feng Zilin merasa takut. Itu hanya ilusi. Feng Zilin menggelengkan kepalanya. Dia sudah cukup pamer. Orang-orang di istana naga jahat sudah kehilangan harapan pada penguasa istana yang baru ini. Feng Zilin telah berhasil mencapai tujuannya. Dia menduga bahwa Long Chen pasti kesakitan sekarang. Namun, karena dia orang yang sombong, dia tidak berani menunjukkannya di depannya. Jika dia pergi, dia pasti akan memeluk kepalanya dan menangis di tanah. Feng Zilin mendengus dingin dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, wakil kepala istana dari istana Dewa Angin datang menyambutnya. Melihat senyum dan kebanggaan Feng Zilin, mereka tahu bahwa kepala istana baru dari istana naga jahat pasti telah disiksa dengan kejam. Kepala istana, apakah kepala istana baru dari istana naga jahat sekuat yang dikatakan rumor? Salah satu wakil kepala istana bertanya. Tombak perak dan kepala lilin. Dia hanya orang lemah. Dalam satu bulan, saat dia menjadi pemimpin balai naga jahat, aku akan membiarkannya merasakan sakit. Itulah yang diajarkannya padaku. Feng Zilin mencibir dan membawa yang lain pergi. Itulah yang diajarkannya padaku. Pria yang tidak berguna. Setelah dideskripsikan seperti ini oleh Feng Zilin, dia tampak seperti bukan apa-apa. Yang lucu adalah orang-orang di istana naga jahat benar-benar memperlakukannya seperti harta karun. Dalam waktu setengah tahun, istana naga jahat tidak akan ada lagi. Keinginan kepala istana lama harus terpenuhi. Wakil kepala istana menghela nafas dan mengikuti Feng Zilin. Sekelompok wanita itu keluar dari istana naga jahat dengan angkuh. Hampir seluruh istana naga jahat telah menyaksikan pertarungan antara Feng Zilin dan Long Chen. Reputasi istana naga jahat telah dirusak oleh Long Chen. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa Feng Zilin terlalu menentang surga. Jika itu orang lain, hasilnya akan sama saja. Akan tetapi, harapan mereka agar Long Chen menciptakan keajaiban pupus. 1227 Long Chen memperhatikan wanita itu pergi. Di satu sisi, dia belum pulih dari luka-lukanya. Jika dia benar-benar bertarung, dia harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Di sisi lain, dia merasa tidak ada kebencian yang mendalam antara dirinya dan Feng Zilin. Tentu saja, Feng Qing dibunuh oleh Long Chen, tetapi wanita ini tidak tahu apa yang disebut kebenciannya yang mendalam hanyalah apa yang dia pikirkan. Oleh karena itu, Long Chen tidak ingin terlibat dengannya. Feng Zilin mempermainkannya dan pergi dengan senang hati. Dalam hati Long Chen, konflik sebelumnya telah dihapuskan. Lagipula, bukankah dia membiarkannya bersenang-senang? Namun, ketika Long Chen memulihkan kekuatannya, jika dia datang mencari masalah lagi, seperti wanita gila, Long Chen tidak keberatan mengukir namanya di sekujur tubuhnya. Bagaimanapun, dia akan merasa lebih baik dengan cara ini. Namun, ketika orang-orang di Istana Naga Jahat tahu bahwa Long Chen telah mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi di usia yang begitu muda dan mengalahkan Ye Zheng dalam satu gerakan, mereka memiliki harapan besar padanya. Long Chen adalah cahaya yang muncul saat mereka putus asa. Namun, saat cahaya itu baru saja bersinar, Feng Zilin datang dan memadamkannya dengan hentakan kaki. Para murid, kepala Ola, dan tetua Istana Naga Jahat semuanya merasakan jalan di depan mereka menjadi gelap. Kebencian Feng Ruoyan terhadap Sentuhong dan Istana Naga Jahat sedalam lautan. Jika tidak terjadi apa-apa, Istana Naga Jahat pasti akan hancur. Pada saat itu, para murid tidak akan punya rumah untuk kembali. Meskipun Long Chen tidak terluka, mereka juga putus asa. Ini berarti bahwa Long Chen masih jauh dari menjadi lawan Feng Zilin. Lalu, apa yang bisa menyelamatkan mereka? Long Chen mendengar desahan di luar. Setelah kembali dari perjalanan ke alam iblis Yin tertinggi, dia merasa semua ini bukan masalah. Dia terlalu malas untuk memberitahu orang lain bahwa ketika kekuatannya pulih, Feng Zilin juga dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Itu bukan gayanya. Ketika dia pulih, dia hanya akan mengganggunya. Menurutnya, krisis Istana Naga Jahat bukanlah masalah. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, apakah itu lebih besar daripada melawan dua pejuang alam kesengsaraan Nirvana. Orang harus tahu bahwa seniman bela diri terkuat di 3000 aulah besar hanya berada di alam kesengsaraan Nirvana. Mengabaikan Long Chen adalah satu hal. Namun, masalah ini menyangkut masa depan semua orang. Istana Naga Jahat selalu suram. Melihat Long Chen dipermainkan oleh Feng Zilin untuk sementara waktu, Jiang Cha dan murid-murid Jiang Qing lainnya semua berjalan ke sisi Long Chen untuk menghibur Long Chen. Aku agak lelah. Aku akan kembali beristirahat. Kalian bermainlah sendiri. Mendengar mereka bercelote banyak kata-kata yang menenangkan, Long Chen merasa sedikit kesal. Akan lebih baik untuk kembali dan memulihkan diri. Pada saat yang sama, ia juga bisa merenungkan tentang masalah kultivasi. Saat ini, dia sudah berada di puncak alam bela diri ekstrim. Alam berikutnya adalah kesengsaraan petir api angin. Lalu, kapan kesengsaraan petir api angin akan datang? Saat itu, Long Chen bertanya kepada Han Yun Xing dan yang lainnya. Mereka berkata bahwa kesengsaraan itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga. Selama seseorang berkultivasi untuk itu, itu akan datang secara alami. Namun, seseorang harus selalu siap. Saat ini, pada dasarnya setiap orang di Istana Naga Jahat memiliki seseorang yang mengalami kesengsaraan petir angin dan api. Bahkan mereka dapat melewatinya. Bagi Long Chen, kesengsaraan petir angin dan api hanyalah sepotong kue. Waktu berlalu perlahan, ketika Sen Tuhong kembali dan melihat suasana suram di Istana Naga Jahat, dia tahu apa yang telah terjadi. Ketika berbicara tentang Long Chen, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menatap Long Chen dengan tatapan kosong dan berkata, Kamu kalah. Long Chen tahu bahwa Sen Tuhong memiliki harapan besar padanya. Namun, dengan karakternya, kekalahan tetaplah kekalahan. Itu bukan masalah besar. Paling-paling, itu hanya masalah kecil. Jadi, dia mengangguk. Pada saat itu, Sen Tuhong bertambah tua 10 tahun dalam sekejap. Setelah menghiburnya beberapa saat, dia bersiap untuk pergi. Tentang itu, apakah kamu masih akan menyerahkan posisi Kepala Istana Naga Jahat kepadaku? Long Chen bertanya dengan santai. Saya sudah mengajukan permohonan. Sekarang, saya sedang menunggu orang-orang dari balai hukuman tiba. Mereka akan memberitahu kita sehari sebelum mereka tiba. Setelah mengatakan itu, Sen Tuhong berbalik dan pergi. Harapannya hancur. Penampilannya tidak jauh dari harapan Long Chen. Seluruh Istana Naga Jahat dipenuhi oleh orang-orang seperti itu. Bahkan wakil penguasa istana tidak puas dengan keputusan Sen Tuhong. Long Chen tidak memiliki kinerja yang luar biasa. Bagi mereka, lebih baik membiarkan Sen Tuhong terus menjadi penguasa istana. Hanya Sen Tuhong yang bisa menyatukan semua orang di saat seperti ini. Saya serahkan saja pada takdir. Sen Tuhong mendesah ke arah langit. Selama masa kerja kerasnya itu, bahkan berat badannya pun turun banyak. Di sisi lain, Long Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tinggal di sana dan berkultivasi sepanjang hari, tidak peduli dengan masalah dunia. Pada saat yang sama, dia menunggu Han Yun Xing dan yang lainnya tiba dengan pil jiwa emas sembilan putaran. Saat itu, dia telah menggunakan pengorbanan darah dengan senang hati, tetapi sekarang kekuatannya telah menurun, itu akan menjadi tragedi. Long Chen diam-diam memutuskan bahwa akan lebih baik untuk menggunakan benda terkutuk ini lebih sedikit kecuali dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dalam beberapa hari terakhir, ada orang lain yang sering datang untuk mengobrol dengan Long Chen, dan itu adalah Hu Yue. Setelah Feng Zilin pergi, dia datang. Tidak seperti yang lain, dia tidak menghibur Long Chen, tetapi mengobrol dengan santai. Dari matanya, terlihat bahwa dia sangat mempercayai Long Chen. Terata itu dihancurkan oleh Feng Zilin, jadi dia hanya bisa menyaksikan riak air danau. Long Chen berdiri di tepi danau dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Hu Yue berdiri di belakangnya, menatap pria acu-ta'acu ini dengan tatapan yang rumit. Kenapa kamu tidak datang dan menghiburku? Sama seperti yang lain, kamu mempercayai ku begitu saja. Long Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kaulah yang mengatakan padaku bahwa kau baik-baik saja. Hu Yue berkata dengan lembut. Dia adalah wanita yang sebening air, dan suaranya membuat orang merasa sangat nyaman. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Long Chen tertawa tanpa sadar. Dari matamu, kau terlihat lebih santai daripada orang lain. Aku tahu kau pasti baik-baik saja. Istana Naga Jahat juga sama, jadi aku merasa sangat tenang. Hu Yue berkata tanpa ragu. Long Chen berbalik dan menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka gadis ini begitu jeli. Setelah berlatih dengan Long Chen, dia bisa dianggap sebagai orang yang paling memahami Long Chen di Istana Naga Jahat. Kepala Balai Sentu telah mengelola Istana Naga Jahat selama lebih dari seribu tahun. Dia punya perasaan terhadap tempat ini, begitu pula banyak orang. Meskipun mereka terkadang tidak puas dengan tempat ini, jika tempat ini hilang, semua orang tidak akan punya rumah untuk kembali, dan bahkan nyawa mereka pun akan hilang. Jadi dia berada di bawah banyak tekanan, begitu pula yang lainnya. Terkadang kekecewaan, keluhan, dan sebagainya adalah hal yang wajar. Saya tumbuh di sini, jadi saya mengerti mereka, jadi mohon maafkan mereka. Wu Yue menatap punggung Long Chen dengan matanya yang jernih dan berkata dengan tulus. Long Chen mengerti bahwa Sen Tuhong bukanlah Jiang King. Dia adalah orang yang punya perasaan, dan bisa dibilang sedikit imut. Jika dia tidak berlutut di hadapan Long Chen, Long Chen mungkin tidak akan mau mendukung Istana Naga Jahat. Di antara 3.000 aula besar, kekuatan sejati Istana Naga Jahat bahkan tidak dapat masuk dalam peringkat seribu teratas. Salah satu aula besar di seratus teratas dapat menghancurkan Istana Naga Jahat, dan bahkan Istana Dewa Angin hanya membutuhkan seorang murid jenius untuk menginjakan kaki di Istana Naga Jahat. Jika aula ini tidak tumbuh lebih kuat, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Adapun Long Chen, sebagian alasan mengapa dia bersedia menjadi kepala Istana Naga Jahat adalah karena dia merasa gelar itu tidak buruk. Naga Roh Darah Kuno merupakan bagian dari garis keturunan Naga Jahat. Kepribadian Long Chen baik dan jahat, tetapi dia tidak menolak sifat jahatnya. Bahkan, dia menyukai kepribadian aslinya. Waktu terus berlalu, dan situasi Istana Naga Jahat masih belum membaik. Sudah menjadi hal yang wajar bagi para murid untuk diganggu dan dicemoh di luar, dan secara umum, mereka yang memiliki koneksi di aula lain semuanya telah pergi. Selama kurun waktu ini, Istana Naga Jahat telah kehilangan sedikitnya 5.000 orang, dan kekuatannya telah menurun sekali lagi, menjadi aula kelas 3. Setiap hari, kutukan dan keluhan terdengar. Karena kebangkitan Feng Zilin, banyak aula besar yang dulunya berhubungan baik dengan Sentu Hong semuanya menyatakan niat baik mereka terhadap Feng Zilin. Istana Naga Jahat menjadi tidak tertarik, terisolasi, dan diejek. Sebagai murid Istana Naga Jahat, itu hanyalah penghinaan. Sedangkan untuk Ketua Balai yang baru, tak banyak yang menaruh harapan. Setelah pertarungan peringkat naga tersembunyi, Feng Zilin pasti akan naik lebih tinggi lagi, mengejutkan aula-aula besar yang sebenarnya. Sedangkan untuk Istana Naga Jahat, pasti akan terkubur dalam debu sejarah. Siapa yang masih ingin bergaul dengan Istana Naga Jahat? Kehangatan dan dinginnya sifat manusia kurang lebih seperti ini. Sentu Hong telah berteman seumur hidup, tetapi saat ini, tidak ada satu pun dari mereka yang berpihak padanya. Longchen bahkan mendengar bahwa dia bahkan tidak bisa mengundang sepuluh hallmaster yang ingin dia undang untuk upacara sumpah. Tak seorang pun yang bersedia memberikan muka pada Istana Naga Jahat. Tentu saja, tidak ada yang mau terlibat dalam kekacauan ini. Mereka mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk mengjilat Istana Dewa Angin. Bahkan Longchen, yang tinggal di pavilion Jiangsin setiap hari, mendengar bahwa Feng Zilin telah mengatakan bahwa pada hari itu, dia tidak akan memberikan muka kepada siapapun yang memberikan muka kepada Istana Naga Jahat. Di bintang kaisar tempat Istana Kaisar Beladiri sejati berada, tempat dengan 99 pilar penekan iblis emas adalah tempat Istana Dewa Beladiri berada. Dengan tempat ini sebagai intinya, beberapa aula besar terkuat dari 3000 aula besar adalah yang paling dekat dengan Istana Dewa Beladiri. Semakin jauh mereka dari Istana Dewa Beladiri, semakin lemah mereka. Oleh karena itu, aula besar di dekat Istana Naga Jahat kira-kira memiliki kekuatan yang sama. Meskipun Istana Dewa Angin memiliki Feng Zilin, masih butuh waktu bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat dan bergerak lebih dekat ke Istana Dewa Beladiri. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Seorang pemimpin yang kuat tentu saja akan menarik para jenius. Setelah beberapa ratus tahun atau seribu tahun, para jenius ini akan menjadi pilar Istana Naga Jahat. Semakin baik hasil yang mereka peroleh, semakin banyak dukungan yang akan mereka terima dari Istana Dewa Beladiri. Sedangkan bagi mereka yang berkinerja buruk atau menyinggung orang lain, mereka akan mati seiring berjalannya waktu. Istana Naga Jahat bahkan tidak dapat mengundang sepuluh kepala balai. Kali ini, Istana Naga Jahat benar-benar terisolasi. Setelah berita ini menyebar, semua orang kehilangan harapan pada Istana Naga Jahat. Para pengikut yang memiliki koneksi untuk pergi pada dasarnya semuanya pergi. Yang tersisa hanya bisa makan dan menunggu kematian. Bahkan Sen Tuhong tidak keluar sama sekali. Dia mungkin tidak punya muka untuk melihat orang lain di Istana Naga Jahat. Di tengah awan keputus asaan yang suram di Istana Naga Jahat, Han Yunsing dan Namong Lai akhirnya tiba di pavilion Jiangsin tempat Longchen berada. Longchen telah menunggu mereka sejak lama. Ketika mereka tiba di samping Longchen, Namong Lai menatapnya dengan heran. Ia berkata, Aku mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari ini. Ini aneh. Mengingat karaktermu, mengapa kau tidak membalas setelah diganggu seperti itu? Jangan gunakan lukamu untuk mengabaikanku. Katakan dengan jujur, apakah kau merasa bersalah karena menodai tubuhnya? Apakah itu sebabnya kau tidak bertindak? Longchen terdiam. Dia berkata, Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak menyukainya. 1228. Namong Lai terdiam. Ia tersenyum, Nak, kau sebenarnya tidak menyukai gadis yang seksi. Pamanmu Namong tidak akan bersikap sopan. Aku akan mencari kesempatan untuk menidurinya. Mari kita lihat apakah hatimu sakit atau tidak. Pergi, pergi. Berhati-hatilah agar dia tidak mengejarmu seumur hidupmu. Kamu tidak akan bisa tidurnya-nyat. Longchen tersenyum. Kepribadian Namong Lai sangat bertolak belakang dengan Han Yun-sing. Jangan bicara omong kosong. Tidak baik bagi roh bela diri Dewa Chen kecil untuk terluka terlalu lama. Kurasa dia mulai tidak sabaran. Han Yun-sing berkata dan mengeluarkan kotak biop emas. Longchen benar-benar merasa tenang saat mereka melakukan sesuatu. Tanpa keyakinan penuh, Han Yun-sing dan yang lainnya tidak akan membiarkan Longchen menunggu di sini begitu saja. Benar saja, dalam waktu kurang dari sebulan, mereka telah memperoleh pil jiwa emas sembilan revolusi. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat batu biop emas. Barang-barang yang disimpan dalam kotak batu biop seperti itu tentu saja merupakan barang yang bagus. Kau benar-benar menghabiskan uang. Terakhir kali, pil trate biop esensi ungu menggunakan satu persen dari jasa kami. Pil jiwa emas sembilan putaran ini bahkan lebih menakutkan. Pil ini menggunakan sepersepuluh dari masing-masing dari kami. Jangan sampai terluka di masa mendatang. Kalau tidak, kami tidak akan bisa merawatmu. Namung Lai menggoda. Apa yang kau bicarakan? Little Chen kita hanya membuat orang lain terluka. Setidaknya di 3000 Aula, ini adalah wilayah kita. Selain orang tua dari Aula hukuman itu, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Han Yun-sing berkata dengan arogan. Di dunia iblis bayangan, mereka begitu cemberut. Mereka ingin pamer di depan Longchen. Mereka tidak menyangka akan menjadi tawanan begitu mereka tiba. Itu sangat memalukan. Kembali ke 3000 Aula, dengan perlindungan mereka, Longchen tidak perlu khawatir sama sekali. Itulah sebabnya orang-orang dari Aula Naga jahat khawatir sepanjang hari. Longchen hanya memperlakukan Feng Zilin sebagai wanita yang menyedihkan dan tidak peduli padanya. Namun, jika dia mengganggunya tanpa henti, orang yang menyedihkan pasti akan membencinya. Longchen tidak akan sopan padanya. Paman, aku bisa bangun sendiri di 3000 istana. Lihat saja. Dengan sembilan revolusi ramuan jiwa emas, Longchen bisa pulih sepenuhnya dan dalam suasana hati yang baik. Dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang hubungannya dengan Nangong Lai dan Han Yun-sing. Kalau tidak, tidak akan ada yang berani bertarung dengannya. Apa gunanya? Yang lain hanya akan mengakui kekuatan Drunkard dan Marsial Edik, dan mengakui bahwa Longchen beruntung, tetapi mereka tidak akan berpikir bahwa Longchen sangat kuat. Secara kebetulan, Longchen ingin membuktikan bahwa dia sangat kuat. Nangong Lai menepuk bahunya dan berkata, Nak, ku dengar kau akan menjadi ketua istana naga jahat. Reputasimu tidak buruk. Lakukanlah dengan baik. Jika kau mendapat masalah, kedua paman akan mendukungmu. Hajar saja siapapun yang ingin kau hajar, dan siapapun yang tidak kau sukai, jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan saja. Jika kau menimbulkan masalah yang tidak dapat kau selesaikan sendiri, beritahu saja kami. Kami akan menyelesaikannya untukmu. Longchen terdiam. Orang ini terlalu mendominasi. Namun, Longchen tahu bahwa harapan mereka kepadanya sebenarnya sangat tinggi, jadi dia tidak akan mengecewakan mereka. Setelah mengobrol sebentar, Longchen menghabiskan sembilan revolusi Golden Soul Elixir, sementara mereka berdua melindunginya. Jiang Chadan yang lainnya sangat penasaran, mengapa ada kekuatan misterius yang menghalangi mereka mendekati Longchen hari ini. Mereka mengerahkan segenap tenaga untuk mendekati Longchen, tetapi selalu ada kekuatan yang mendorong mereka menjauh. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka pergi mencari Sen Tuhong, dan pada akhirnya, Sen Tuhong juga menyadari bahwa dia tidak bisa mendekatinya sama sekali. Dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa mendekati Longchen, dan begitu saja, setelah tujuh atau delapan hari, Jiang Chah akhirnya menyadari bahwa dia bisa mendekatinya. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba membuka pintu, dan pada saat itu, ketika dia melihat pemuda yang berjalan keluar, Jiang Chah tertegun untuk waktu yang lama, karena dia menyadari bahwa tampaknya ada cahaya yang tak terlukiskan di tubuh Longchen. Cahaya ini sangat menyilaukan, dan tampaknya berbeda dari sebelumnya. KK ketujuh, KK ketujuh, Jiang Chah sedikit terdiam. Ada apa? Longchen berjalan mendekat dan menatapnya sambil tersenyum, senyum yang bukan senyum. Han Yunxing dan Nangong Lai sudah berada dalam bayang-bayang, jadi sudah waktunya bagi Longchen untuk tampil sendiri. Karena dia telah setuju untuk mengambil alih istana naga jahat, dia harus melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi istana kelas satu, dia tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Kalau tidak, bagaimana dia, Longchen, bisa membuat nama untuk dirinya sendiri? Bagaimana orang-orang di tiga alam dan sembilan alam bisa mengenalinya? Tentang itu, ketua olah Sentu menyuruhmu untuk mencarinya setelah kau keluar, kata Jiang Chah dengan wajah agak merah. Adik junior ini sungguh tampan. Oh, Longchen mengangguk. Akhir-akhir ini, dia memang tahu bahwa Sentu Hong datang untuk mencarinya. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari pavilion River Heart dan pergi ke tempat Sentu Hong berada. Setelah keluar dari pavilion River Heart, Longchen menyadari situasi terkini istana naga jahat. Wajah setiap murid tampak pucat, dan mata mereka bingung. Mereka tidak punya harapan, dan hanya menunggu untuk mati. Semangat juang mereka telah lama menghilang dari pandangan mereka. Aku dikalahkan oleh seorang wanita begitu saja, hehehe. Bagi Longchen, ini adalah semacam penghinaan. Istana naga jahat memiliki lebih dari 20 ribu orang, namun mereka dikalahkan oleh Feng Zilin. Tampaknya wanita ini memiliki beberapa trik tersembunyi. Setelah lebih dari setengah bulan, mereka akhirnya melihat tubuh asli Longchen. Banyak murid menunjukkan ekspresi penasaran. Namun, mereka dengan jelas menemukan bahwa kekuatan Longchen hanya pada tingkat keempat alam bela diri ilahi. Mungkinkah dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya seperti yang dikatakan orang lain? Longchen sekarang hampir menjadi kepala balai istana naga jahat. Ketika dia lewat, para murid harus berlutut dan memberi hormat kepadanya. Namun, pada saat ini, semua orang mati rasa. Mereka memandang Longchen seolah-olah mereka sedang melihat orang asing. Jika Sen Tuhong tidak memberikan posisi itu kepada Longchen, mereka mungkin tidak akan begitu kecewa. Bagaimanapun, Sen Tuhong telah berada di istana naga jahat selama bertahun-tahun. Mereka semua mempercayai kekuatan dan posisinya. Longchen paling-paling adalah seorang anak kecil yang berbakat. Lupakan soal memberi hormat, semuanya akan baik-baik saja selama mereka tidak menyerang Longchen untuk menguji kekuatannya. Begitu saja, Longchen pergi jauh-jauh ke tempat Sen Tuhong. Murid yang tertinggal memberi tahu Longchen bahwa Sen Tuhong ada di panggung kenaikan awan. Longchen kemudian pergi jauh-jauh ke panggung kenaikan awan. Pada saat ini, Sen Tuhong memimpin semua orang dan menyiapkan panggung untuk menyiapkan tempat duduk. Mungkin itu untuk ujian dan upacara sumpah. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Kamu di sini. Sen Tuhong sudah jauh lebih tua. Ia berdiri di atas awan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melambaikan tangan agar Longchen datang. Melihat ke arah panggung awan yang sedang bersiap menyambut para tamu, Sen Tuhong berkata, Untungnya, kau sudah keluar. Sudah ada berita bahwa para tetua Aula hukuman akan datang besok. Aku sudah mengirimkan undangan untuk 10 Master Aula, jadi kau tidak perlu khawatir. Aku sudah memberi tahu mereka bahwa ujian besok tidak akan terlalu sulit. Kau hanya perlu menggunakan kekuatanmu yang biasa. Jabatan Master Istana Naga Jahat akan diserahkan kepadamu. Kudengar ketua Aula lainnya tidak akan datang. Longchen menjawab seolah dia tidak peduli sama sekali. Sen Tuhong membeku sejenak, lalu menampakkan ekspresi marah, dan berkata, Sekelompok cucu ini, dulu mereka memanggilku saudara, tetapi sekarang setelah aku menyinggung seseorang, mereka semua lari menjauh dengan ekor di antara kaki mereka, dan bahkan melempariku batu saat aku terjatuh. Kau tidak perlu khawatir, tanpa kepala Aula lainnya sebagai saksi, kau tetaplah kepala istana naga jahat. Longchen hanya merasa bahwa masalah ini sangat menyenangkan, tetapi pada kenyataannya, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Tidak, dia membenci orang-orang sombong itu dari lubuk hatinya, jadi dia berkata, tunggu saja dan lihat, mereka akan menjelati kakimu seperti anjing di masa depan. Dalam, Sen Tuhong terkejut. Dia tidak mengerti dari mana Longchen mendapatkan kepercayaan dirinya. Tidakkah dia mendengar bahwa dia kalah telak di depan Feng Xilin terakhir kali? Kursi itu milikku. Longchen menunjuk ke kursi Mahoni berharga yang sedang dipersiapkan di platform awan naik. Yang paling atas adalah tetua balai hukuman, dua di kiri dan kanan adalah milik kita, dan kemudian kepala balai lainnya. Kata Sen Tuhong. Singkirkan itu, itu semua untuk tempat duduk anjing, kata Longchen sambil tersenyum. Sen Tuhong samar-samar merasa bahwa Longchen berbeda, dan dia merasa bahwa Longchen benar. Tepat saat dia hendak meminta orang-orang untuk menyingkirkan sepuluh kursi itu, Longchen tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, Sudahlah, jangan singkirkan mereka. Siapa tahu, mungkin ada anjing yang datang besok. Kita tidak bisa mengabaikan mereka, kan? Sambil berkata demikian, dia tertawa pelan. Pada saat ini, Longchen telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam peran ini. Dia belum pernah melakukan apapun sebelumnya. Pada saat ini, dia samar-samar merasa bahwa memimpin 30 ribu orang dan menjadi Master Aula cukup menyenangkan. Suatu hari, ketika Istana Naga Jahat menjadi eksistensi yang sebanding dengan Istana Dewa Beladiri, dengan para ahli dalam jumlah besar, dan mereka semua bersedia bekerja untuknya, Longchen, dia akan membangun inti di Istana Kaisar Beladiri sejati yang sebanding dengan Istana Dewa Beladiri. Acara besar macam apa itu? Saat ini, ia hanya memiliki sebuah ide samar. Tidak seorang pun dapat membayangkan apakah ide itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Istana Naga Jahat adalah tempat miliknya, Longchen. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyerbunya. Besok, dia harus menghadapi gadis itu, Feng Zilin, dengan kejam. Dia akan menjadikan gadis itu sebagai contoh. Sen Tuhong tidak tahu kalau lelaki di sampingnya ternyata punya ide mengerikan seperti itu. Dalam sekejap mata, Longchen telah mencapai panggung kenaikan, awan. Ia berdiri di posisi tertinggi, tempat para tetua Allah hukuman duduk. Namun, Longchen berbalik dan duduk. Dari sini, ia dapat melihat seluruh Istana Naga Jahat. Ada banyak puncak gunung, dan segala macam bangunan mengjulang dari tanah. Beberapa bahkan dibangun di puncak yang berbahaya. Itu sangat misterius. Kekuatan. Longchen merenungkan kata ini dalam hatinya. Kekuatan dan kekuasaan memang merupakan hal yang dapat membuat orang menjadi gila. Perintah dari seseorang yang berkuasa tak dapat menyebabkan jutaan mayat. Tidak heran banyak orang yang bergairah tentang kekuasaan. Hari ini, dia baru saja mencicipi buah terlarang. Sen Tuhong tercengang. Pemuda yang duduk di posisi tertinggi, tubuhnya tersembunyi di awan, bagaikan seekor naga yang sedang berhibernasi. Penghinaan yang dipancarkannya tanpa sengaja membuat Sen Tuhong gemetar. Dia tidak menyalahkan Longchen karena duduk di posisi yang tidak seharusnya. 1229 Sen Tuhong menyadari bahwa dia sedang memberi perintah. Iya, dia memberi perintah kepada Sen Tuhong. Namun, dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Mulai besok dan seterusnya, Longchen akan menjadi penguasa istana naga jahat yang sebenarnya. Itu tidak masalah, tetapi perintah Longchen terlalu aneh. Apa yang coba dia lakukan? Mereka mungkin tidak punya kesabaran untuk tinggal di sini semalam saja, kata Sen Tuhong. Longchen berkata dengan tegas, mereka yang tidak ingin datang bisa keluar dari istana naga jahat. Aku tidak akan menahan mereka. Mereka yang tidak bisa tinggal juga bisa keluar. Aku tidak akan menahan mereka. Dengan nada bicaranya, dia tidak memberi Sen Tuhong kesempatan untuk membela diri. Sen Tuhong sedikit tidak senang. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang tersisa di istana naga jahat. Hanya tersisa 20 ribu orang. Kekuatan mereka telah sangat berkurang. Apakah mereka masih menginginkan lebih? Longchen melambaikan tangannya dan berkata, orang yang bahkan tidak bisa tinggal semalam pun tidak bisa diharapkan untuk setia seumur hidup. Karena aku adalah kepala istana naga jahat, akulah yang memiliki keputusan akhir. Selama mereka bisa menahan kesepian, hanya mereka yang bisa diperintah yang bisa tinggal. Yang lain tidak berguna bagiku. Anda, perubahan Longchen hari ini terlalu besar. Bahkan Sen Tuhong tidak tahu apakah benar atau salah baginya untuk memberikan posisi ini kepadanya. Saya adalah kepala istana. Longchen mengucapkan empat kata ini dengan suara yang dalam. Baiklah, kuharap aku, Sen Tuhong, tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Di bawah tatapan tajam Longchen, Sen Tuhong akhirnya berkompromi. Dia memanggil semua orang di sekitarnya dan menyampaikan perintah. Ini adalah perintah wajib. Bahkan perintah itu secara tegas memerintahkan mereka yang sedang menyendiri di menara ujian untuk datang. Beberapa kultifator yang masih berada di luar istana naga jahat tetapi berada di bintang kaisar semuanya diberitahu untuk kembali ke istana naga jahat. Besok adalah hari pengambilan sumpah. Mengapa mereka datang lebih awal hari ini? Itulah pertanyaan dalam hati banyak murid, terutama mereka yang sedang berada di titik kritis dalam kultifasi mereka. Namun, ini bukan perintah Longchen, melainkan perintah Sen Tuhong. Meskipun banyak orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tetap datang. Mereka hanya terus mengumpat. Istana naga jahat yang sunyi senyap tiba-tiba ramai dengan aktivitas. Dua jam kemudian, sembilan wakil kepala istana, tetua, dan kepala aula yang tersisa semuanya telah tiba di panggung awan naik. Adapun 20 ribu murid yang tersisa, terlepas dari apakah mereka adalah murid biasa atau murid sejati, mereka semua telah berkumpul di bawah panggung awan naik. Para tetua bertugas menerima murid, sementara kepala aula bertugas mengelola murid biasa. Setiap aula memiliki namanya sendiri, begitu pula para tetua. Di bawah instruksi Longchen, 20 ribu murid berdiri dengan tertib sesuai dengan wilayah masing-masing. Meskipun mereka berdiri dengan rapi, tidak ada disiplin yang perlu dibicarakan. Pada saat ini, 20 ribu orang sedang berdiskusi mengapa mereka berdiri di sini hari ini. Namun, tidak ada yang tahu. Mereka hanya bisa berdiskusi sambil melihat ke Cloud Ascension platform. Awalnya, karena kebangkitan Feng Zilin, mereka sudah cukup kesal. Sekarang setelah Sen Tu Hong menyebabkan keributan seperti itu, bukankah itu menambah penghinaan atas cedera dan merusak suasana hati orang lain? Di Cloud Ascending platform, meskipun para tetua dan Master Hall tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tidak membahasnya. Mereka tahu bahwa pasti akan ada jawaban. Pada saat ini, dua orang yang berdiri di depan adalah Long Chen dan Sen Tu Hong. Long Chen berada di depan, sementara Sen Tu Hong berdiri di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Baru saja, dia menguji kekuatan Long Chen lagi dan juga ditundukkan oleh Long Chen dalam satu gerakan. Karena itu, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sembilan wakil kepala istana berdiri di depan mereka. Long Chen mengenal mereka semua. Pada dasarnya, di antara para wakil kepala istana, tidak banyak yang tunduk pada Long Chen. Pada saat ini, beberapa wakil kepala istana telah melupakan Long Chen dan bertanya kepada Sen Tu Hong apakah dia punya sesuatu untuk diumumkan. Ketika Long Chen melihat sudah waktunya, dia meninggikan suaranya sehingga semua orang bisa mendengarnya. Semuanya, aku Long Chen, dan juga penguasa istana naga jahat yang baru. Alasan mengapa semua orang berdiri di sini hari ini adalah karena ini adalah perintahku. Aura naga yang pekat membuat kata-katanya bergema di telinga setiap murid seperti getaran yang memekakkan telinga. Banyak murid di tingkat pertama atau kedua alam bela diri ilahi memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Perkataan Long Chen dapat dikatakan telah terukir di hati mereka. Namun, setelah memahami kata-kata Long Chen, pikiran pertama yang muncul di benak semua orang adalah ketidakpuasan. Mereka awalnya tidak puas dengan Long Chen sebagai kepala istana yang baru, dan hari ini, tanpa alasan sama sekali, dia telah mengumpulkan semua orang di sini. Bukankah ini penyalahgunaan kekuasaan? Untuk sesaat, ada banyak diskusi. Diskusi lebih dari 20 ribu orang secara langsung menenggelamkan suara Long Chen. Di antara mereka, yang paling tidak puas adalah beberapa wakil kepala istana. Mereka maju dan berkata kepada Long Chen dengan sikap seorang senior, keponakan bela diri Long Chen, kamu belum menjadi kepala istana, bagaimana kamu bisa mengumpulkan semua orang di sini tanpa alasan? Banyak orang yang harus melakukan sesuatu, bukankah kamu hanya membuang-buang waktu? Long Chen memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikan mereka. Ia melanjutkan, hari ini, aku mengumpulkan semua orang di sini untuk menyambut pertemuan besok. Besok akan menjadi hari ketika istana naga jahat akan berubah, akan bersinar lagi. Semua orang harus tinggal di sini dan menunggu kedatangan besok. Jika kalian keberatan, jika kalian ingin pergi, maka kalian dapat keluar dari istana naga jahat. Kami tidak akan mengirim kalian pergi. Setelah mengatakan itu, Long Chen menutup mulutnya. Dia tahu bahwa kelompok cucu ini pasti punya banyak pendapat. Seperti yang diharapkan, banyak orang tidak senang. Bukankah ini omong kosong? Mengapa mereka harus berdiri di sini sepanjang malam untuk menyambut? Tidak bisakah mereka datang besok? Selain itu, Feng Zilin pasti akan datang besok untuk mempermalukan istana naga jahat. Besok hanya akan menjadi hari penghinaan, apa yang bisa disambut? Istana naga jahat akan lenyap, apa yang bisa disambut? Omong kosong, ini benar-benar omong kosong. Di antara para wakil kepala istana, kepala istana tua Sang Wenfeng, yang kekuatannya hampir sama dengan Jiang Qing, berteriak dengan marah. Dia menunjuk Long Chen dan berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Apa yang akan kita sambut besok? Istana naga jahat kita sudah kehilangan muka. Mengapa kamu menjadi kepala istana? Jika kamu adalah kepala istana, kamu hanya akan membuat kita semakin kehilangan muka. Wakil ketua olah lainnya pun serempak menimpali. Terkadang, kekerasan yang dipadukan dengan perdamaian merupakan bentuk kekuatan politik. Ketika kekuatan politik terbentuk, kekerasan diperlukan. Long Chen langsung menamparkan masing-masing wakil kepala istana yang berbicara. Sembilan wakil kepala istana langsung terlempar dan jatuh dari gunung. Tidak ada yang menarik mereka kembali. Hidung mereka semua berdarah dan wajah mereka bengkak, memuntahkan setegup darah. Mereka semua adalah kultifator tubuh emas yang bermartabat, tetapi mereka semua setengah mati karena jatuh sebelum bisa memanjat kembali. Sembilan tamparan keras terdengar berturut-turut. Dari tamparan ini, orang bisa tahu seberapa cepat Long Chen. Bahkan para murid di bawah bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di atas dengan bantuan indera spiritual mereka. Sembilan wakil kepala istana yang sangat dihormati terlempar dalam sekejap. Keberanian macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Bahkan sentuh Hong pun terdiam. Ia menatap Long Chen dengan linglung. Orang ini benar-benar tidak peduli dengan wajah mereka sama sekali. Para wakil kepala istana merangkak dari tanah dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan amarah. Mereka mengakui bahwa Long Chen sangat kuat. Namun, dia tidak bisa bersikap tidak sopan. Bahkan sentuh Hong tidak akan berani memperlakukan mereka seperti ini. Saat aku berbicara, kalian menyela dan menanyaiku. Kalian bahkan tidak sebanding dengan murid biasa. Malam ini, kalian semua akan berdiri di bawah dan menghapus bekas tamparan di wajah kalian. Datanglah saat tidak ada bekas di wajah kalian. Jangan membuatku malu. Namun, jika kalian tidak puas, kalian bisa pergi. Istana naga jahat tidak kekurangan wakil kepala istana. Kata-kata Long Chen memadamkan api amarah mereka. Tepat saat mereka hendak melawan, Long Chen melanjutkan, Ye Zheng, naiklah. Di bawah, Ye Zheng juga terkejut dengan tindakan Long Chen. Meskipun Long Chen telah kalah dari Feng Zilin, dia masih percaya pada Long Chen. Dia telah berjanji setia kepada Long Chen. Sekarang setelah dia melihat Long Chen memanggilnya, dia bahkan tidak berpikir dan bergegas. Dia berlutut di depan Long Chen dan berkata, Ye Zheng telah tiba. Mulai hari ini, kau akan menjadi wakil kepala istana ke-10 dari istana naga jahat, menggantikan Jiang King, kata Long Chen. Ye Zheng mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan penuh semangat. Sejujurnya, Ye Zheng memenuhi syarat untuk menjadi kepala istana. Namun, hatinya gelisah. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menghadapi Feng Zilin. Malam ini, tindakan Long Chen tampaknya membuatnya melihat lahirnya harapan. Dia tahu bahwa pemuda ini tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti. Hari ini, menjadi wakil kepala istana membuatnya lebih bersemangat daripada menjadi kepala istana. Ini karena dia tahu bahwa di antara 10 kepala istana, dialah satu-satunya yang dipercayai Long Chen. Terima kasih, kepala istana. Ye Zheng berkata penuh terima kasih. Sen Tuhong dengan sukarela memberikan jabatan kepala istana kepada Long Chen. Ye Zheng memanggilnya kepala istana sekarang bukanlah masalah besar. Pada saat ini, suasana di bawah sudah sangat berisik. Beberapa wakil kepala istana menginginkan kekuatan Long Chen. Mereka tidak berani maju, jadi mereka mengipasi api dan mendorong para murid untuk melawan Long Chen. Long Chen melihat kebisingan di bawah dan tersenyum. Situasi seperti ini jauh dari cukup untuk membuatnya takut. Orang-orang tua itu sungguh merepotkan. Sen Tuhong berjalan ke sisi Long Chen dan bertanya pada Long Chen dengan ragu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Long Chen menoleh untuk menatapnya dan berkata, jika kau percaya padaku, jangan terlalu banyak bertanya. Istana naga jahat bagaikan genangan air yang tergenang karenamu. Jika aku tidak menghidupkannya kembali, bagaimana mungkin ia disebut naga jahat? Jika kau punya nyali, suruh orang-orang tua itu tutup mulut. Aku akan memberimu penjelasan besok. Sen Tuhong mengerti bahwa dialah yang bertanggung jawab atas situasi istana naga jahat saat ini. Meskipun Long Chen tidak tahu harus berbuat apa, ia mungkin dapat menghidupkan kembali istana naga jahat dengan metodenya yang cepat dan tegas. Melihat pemuda ini, Sen Tuhong tiba-tiba merasa seperti telah hidup kembali. Gairah membara di dadanya. Long Chen berkata dia akan memberinya penjelasan, lalu dia pasti akan memberikannya. Baiklah. Pada saat ini, kata-kata Sen Tuhong jauh lebih efektif daripada kata-kata Long Chen. Dia berdiri di tepi Cloud Ascension Platform dan berkata, semuanya, dengarkan baik-baik. Diamlah, atau kalian akan dikeluarkan dari istana naga jahat. Kerumunan berhenti meneriaki siaran. 1230. Bahkan Sen Tuhong pun mengatakan hal ini. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan mereka, mereka tidak punya pilihan selain menutup mulut mereka. Wakil kepala istana berhenti membuat keributan. Kata-kata Sen Tuhong masih memiliki pengaruh pada mereka. Namun, mereka masih tidak mengerti tindakan Sen Tuhong. Moral istana naga jahat telah runtuh, namun dia masih membuat keributan. Bukankah dia mencoba menghancurkan istana naga jahat? Sebelumnya, setelah Feng Zilin menyiksa Long Chen, dia berkata bahwa dia akan memberi Long Chen kejutan besok. Meskipun itu kejutan, itu jelas merupakan tamparan kejam di wajah Long Chen, menyebabkan istana naga jahat kehilangan seluruh mukanya. Kepala istana naga jahat yang terpercaya telah dilecehkan oleh mereka. Awalnya, istana naga jahat tidak akan mampu menghadapi siapapun. Bagaimana mereka akan mempertahankan pijakan mereka di antara 3.000 istana? Oleh karena itu, tindakan Long Chen dan Sen Tuhong yang menambah hinaan atas luka pada saat ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang sangat bodoh. Huff, kalau begitu kita tunggu saja sampai besok. Mari kita lihat seperti apa istana naga jahat besok. Jika istana naga jahat membiarkan orang seperti itu menjadi kepala istana di masa depan, tidak apa-apa jika aku tidak mengambil posisi sebagai wakil kepala istana, tetapi istana naga jahat akan berakhir. Para wakil ketua istana berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, mereka tidak mencoba menghasut orang lain. Mereka hanya menginap di sana semalam. Bagi mereka, menginap semalam hanyalah masalah sesaat. Adapun yang lainnya, ada orang-orang yang tidak mematuhi perintah Long Chen. Mereka tidak ingin tinggal di istana naga jahat untuk waktu yang lama. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Di antara orang-orang ini, beberapa orang langsung pergi. Long Chen tidak mendesak mereka untuk tinggal. Namun, ada orang-orang yang tidak hanya pergi sendiri, tetapi juga menghasut orang lain untuk pergi. Ye Zeng, aku akan memberimu tugas. Lumpuhkan mereka yang menghasut orang lain untuk pergi saat itu juga, kata Long Chen tiba-tiba. Ye Zeng menerima perintah itu. Gaya bertarungnya cocok untuk menjadi seorang pembunuh. Saat dia jatuh, dalam sekejap, dimanapun seseorang membuat keributan, orang itu akan terkena, dan mereka semua akan kehilangan lengan. Ketika Long Chen memberi perintah, semua orang mendengarnya. Bahkan mereka yang baru saja membuka mulut pun tidak diingat dan langsung ditangani oleh Ye Zeng. Dalam sekejap, mereka yang ingin pergi semuanya menutup mulut. Istana naga jahat dikenal sebagai naga jahat, tetapi kebanyakan dari mereka pengecut seperti tikus. Long Chen tidak takut mereka memberontak karena mereka tidak punya nyali. Untungnya, dia kembali ke tempat duduknya dan menutup matanya untuk beristirahat. Yang lainnya, termasuk para tetua dan kepala Ola, semua menatap kosong ke arah kepala istana yang baru. Wajah mereka kaku. Metode kejam Long Chen telah menaklukkan mereka. Namun, mereka masih tidak mengerti bagaimana Long Chen akan melewati hari esok, dan bagaimana dia akan memberi sentuh Hong penjelasan. Segala sesuatunya hanya bisa menunggu hingga esok tiba. Dalam satu malam, beberapa ribu orang dari istana naga jahat pergi. Orang-orang yang tersisa, termasuk para tetua dan kepala balai, seharusnya hanya berjumlah 20 ribu. Tidak ada matahari di bintang kekaisaran, tetapi jelas ada siang dan malam. Saat fajar tiba, Long Chen membuka matanya. Pada saat itu, cahaya tajam muncul dari matanya, menyebabkan semua orang diam-diam terkejut. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa seekor naga suci yang sedang tidur telah terbangun. Ketika hari itu tiba, kesabaran para murid hampir habis. Namun, orang-orang dari Ola Hukuman juga akan segera tiba. Setelah hari ini, siapa yang tahu seperti apa istana naga jahat nanti? Area di bawah panggung kenaikan awan berangsur-angsur menjadi ramai. Sembilan wakil penguasa istana saling memandang dan naik ke panggung kenaikan awan. Istana naga jahat akan kedatangan tamu, dan bukanlah hal yang baik untuk terjadi pertikaian internal dan pertikaian saat ini. Namun, istana naga jahat telah kehilangan beberapa ribu orang lagi, dan sembilan wakil penguasa istana telah menyalahkan masalah ini pada Long Chen. Wakil kepala istana setidaknya memiliki tempat duduk mereka sendiri. Mereka duduk satu persatu dan menatap Long Chen dengan dingin. Di mata mereka, mereka tidak menyembunyikan ketidakpuasan mereka terhadap Long Chen. Pada saat ini, Long Chen duduk di kursinya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menunggu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sepuluh kepala istana yang diundang Sen Tuhong seharusnya sudah tiba, tetapi belum ada satupun yang datang. Ini bukan di luar dugaan semua orang. Sudah lama beredar rumor bahwa sepuluh kepala istana tidak akan hadir, dan hari ini hanya sebuah konfirmasi. Sebagai kepala istana naga jahat, mereka bahkan tidak dapat mengundang sepuluh kepala istana. Semua orang merasa wajah mereka terbakar, terutama Sen Tuhong. Wakil kepala istana Sang Wenfeng, yang tidak jauh dari Sen Tuhong, mendengus dingin dan berkata, kamu seharusnya menjadi kepala istana yang baik. Bertahanlah. Siapa tahu, kita mungkin masih punya kesempatan. Namun, kamu membuat masalah tanpa alasan. Setelah hari ini, istana naga jahat kita, haha. Kata-kata ini hanya untuk didengar Sen Tuhong. Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama dan tidak mengerti Sen Tuhong. Sen Tuhong memilih untuk menutup mata terhadap kata-kata ini. Dia telah berbicara untuk Long Chen sebelumnya, dan sekarang dia berada di perahu yang sama dengan Long Chen. Mayoritas orang merasa bahwa merupakan suatu kesalahan bagi Sen Tuhong karena membiarkan Long Chen menjadi kepala istana. Memang, Long Chen sudah memiliki kecakapan bertarung seperti itu di usianya yang masih muda. Dia bisa dianggap jenius yang setidaknya bisa menduduki peringkat seratus teratas dari tiga ribu istana. Tidak apa-apa baginya untuk menjadi kepala istana, tetapi bocah ini tidak menghormati orang yang lebih tua, menyalahgunakan kekuasaannya, dan bahkan tidak menghormati wakil kepala istana. Kualifikasi apa yang dimiliki orang seperti itu untuk memimpin seluruh istana naga jahat. Konon katanya si bocah ini punya dendam besar dengan Feng Zilin. Nanti kalau Feng Zilin datang, kita lihat saja apa yang bisa dilakukan si bocah ini. Waktu pun berlalu, dan tetua balai hukuman akan segera tiba. Konon, saat Feng Zilin mengambil aliposisi kepala istana terakhir kali, dia mengundang lebih dari seratus kepala istana. Bahkan ada kepala istana di alam bela diri ilahi tingkat delapan. Hanya kepala istana kita yang tidak hadir. Itu adalah pemandangan yang sangat megah, tetapi sekarang istana naga jahat kita. Ini benar-benar memalukan. Kita benar-benar memasuki aula yang begitu besar. Kita benar-benar tidak beruntung. Awalnya, masih baik-baik saja, tetapi sekarang kita memiliki kepala istana yang aneh. Kita tamat. Benar sekali. Tidak ada satupun kepala istana yang datang. Jika ini menyebar, kita akan menjadi bahan tertawaan. Reputasi Longchen ini telah menyebar, tetapi dia akan menjadi bahan tertawaan. Jangan bicara lagi. Kepala istana Sentu masih di sini. Jika Longchen tidak bisa melakukannya, kita akan memberontak dengan 20 ribu orang. Aku tidak percaya dia masih bisa menjadi kepala istana. Bahkan jika dia bisa, dia hanya akan menjadi komandan tanpa pasukan. Siapa yang akan mendengarkannya? Haha, ku dengar Longchen dan Feng Zilin punya permusuhan besar. Dengan kejeniusan yang tak tertandingi itu, bocah ini tidak akan bisa hidup lama. Diskusi serupa datang dari segala arah. Longchen tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Istana Naga Jahat ini benar-benar tidak ada harapan. Mereka menghadapi bencana besar, tetapi mereka masih membenci organisasi tempat mereka bergabung. Kalau mereka tidak tidak berguna, mengapa mereka harus diganggu orang lain? Longchen tetap tanpa ekspresi di tengah semua diskusi yang tidak menyenangkan. Semua orang mengira mereka telah meyakinkannya, dan semangat mereka melambung tinggi. Tampaknya pemuda yang bertugas memimpin istana Naga Jahat ini agak menyedihkan. Tepat pada saat ini, Feng Zilin tiba. Puluhan suara yang menusuk udara terdengar saat mereka terbang di atas. Jelas bahwa keributan itu tidak kecil. Semua orang mengangkat kepala dan melihat kecakrawala. Ada puluhan siluet yang terbang di atas. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Mata Sen Tuhong membelalak. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan Longchen kemarin. Awalnya, Longchen ingin menyingkirkan kursi yang disiapkan untuk kepala istana lainnya, katanya itu untuk anjing. Lalu tiba-tiba dia berkata mungkin anjing akan datang. Dan sekarang, seperti yang dia katakan, anjing-anjing itu datang. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Itu sesuai dengan harapan Longchen. Di antara orang-orang yang datang, selain Feng Zilin dan berbagai wakil kepala aula istana Dewa Angin, ada juga 10 kepala aula yang diundang oleh Sen Tuhong, serta wakil kepala aula dari berbagai aula. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang berstatus, dan tidak ada dari mereka yang tertinggal. Namun, mereka semua mengikuti di belakang Feng Zilin, seolah-olah mereka mengikuti jejak Feng Zilin. Sen Tuhong menoleh untuk melihat Longchen dan melihat Longchen tersenyum sedih. Sen Tuhong terkejut. Dia tahu bahwa Longchen pasti sudah menduga bahwa mereka akan datang sejak awal. Longchen tentu saja mengerti bahwa Feng Zilin ingin mempermalukannya di depan semua orang. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya. Semakin banyak orang yang menonton, semakin baik. Oleh karena itu, para kepala istana yang tidak ingin datang ke upacara sumpah istana naga jahat untuk menghindari menyinggung Feng Zilin semuanya datang atas panggilan Feng Zilin. Kelompok ahli ini sekitar 10 kali lipat kekuatan eselon atas istana naga jahat. Mereka turun di atas panggung kenaikan awan. Dengan Feng Zilin sebagai pemimpin, mereka melihat ke bawah ke arah orang-orang istana naga jahat. Suasana muram mulai menyebar. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat begitu banyak kepala istana berkumpul bersama. Seketika, para murid istana naga jahat terdiam karena takut. Tadi, mereka masih memfitnah Long Chen. Semua orang mengangkat kepala dan menjulurkan leher untuk melihat. Wanita di depan diselimuti kerudung putih. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia memiliki kecantikan dan bakat yang tak tertandingi. Dia adalah Feng Zilin, yang baru-baru ini menjadi terkenal di 3000 istana. Di belakangnya ada sekelompok wanita cantik. Mereka adalah wakil kepala istana Dewa Angin. Istana naga jahat bisa saja menjadikan siapapun musuh, tetapi harus menjadikan istana Dewa Angin sebagai musuh, yang dipenuhi wanita cantik. Harus diketahui bahwa setiap kecantikan istana Dewa Angin memiliki banyak pengejar. Sudah merupakan keajaiban bahwa Sentu Hong bisa bertahan selama ini. Long Chen tahu bahwa mereka akan datang. Di tengah keheningan, semua kepala istana tertawa terbahak-bahak. Mereka turun dan menemukan kursi yang telah disiapkan Long Chen untuk mereka. Kepala istana dan wakil kepala istana dari berbagai istana semuanya ada di sana. Kursi yang disiapkan cukup untuk mereka duduki. Setelah sampai di sana, seperti yang diharapkan Long Chen. Orang-orang ini bahkan tidak peduli dengan Long Chen atau siapapun dari istana naga jahat. Mereka mengobrol dan tertawa seolah-olah panggung kenaikan awan adalah rumah mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Sentu Hong dan yang lainnya, memperlakukan mereka seperti orang yang transparan. Semua orang datang dari jauh. Tolong beri Sentu Hong sedikit muka. Saya sangat berterima kasih. Sentu Hong berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata sopan. Terima kasih telah menonton!